Kita langsung masuk ke Talenta Updates yang ada di bulan Februari di tahun 2022 ini. Nah, mungkin kita langsung undang aja Kak Feli untuk menyalakan mic dan kameranya dan menyampaikan Talenta Updates di bulan Februari ini ya. Halo Kak Feli. Halo Sarah, halo teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan Kak Feli sehat selalu ya Kak. Dan tentunya di sini Kak Feli bakalan share nih ke teman-teman semua kira-kira ada updates apa sih di Talenta di bulan Februari ini. Silahkan Kak Feli. Oke, terima kasih Sarah. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara webinar Talenta hari ini. Perkenalan dulu kali ya, aku Feli, aku mewakili tim produk Talenta. Nah, di bagian pembukaan ini sebelum nanti kita masuk ke agenda utama dari topik webinarnya, mungkin aku akan share sedikit update atau highlight beberapa fitur untuk dari Talenta terutama mungkin ada yang baru di bulan Februari ini. Slide-nya mungkin boleh lanjut. Nah, jadi buat sekarang nanti akan ada empat fitur yang akan aku highlight. Apa aja fiturnya mungkin kita bisa lihat ke slide-nya masing-masing ya. Yang pertama, oke, boleh lanjut ke slide yang pertama. Nah, ini jadi pertama, ini update, Talenta update yang pertama itu adalah mengenai Talenta Insights. Jadi, di Talenta itu ada fitur untuk bisa support, untuk bisa membantu teman-teman menganalisa trend HR, karena di sini ada data-driven insights yang disajikan dalam bentuk dashboard. Jadi, di sini kita sebutnya Talenta Insights, bentuknya sekarang udah support beberapa dashboard. Ada seperti topik untuk headcount, payroll, semi-attendance, dan ini tuh sebenarnya bisa diakses dari halaman dashboard teman-teman. Tapi, sedikit disclaimer, mungkin untuk aksesnya sendiri, apabila memang teman-teman belum menemukannya, mungkin perlu nanti hubungi tim kami lebih lanjut dulu ya. Itu yang pertama, jadi ini Talenta Insights. Lanjut, nah, ini memperkenalkan ada satu fitur yang baru aja rilis, ini ada bagian dari skema benefit terbaru di Talenta dan Mekari Flex. Jadi, ini kolaborasi antara Mekari Flex sama Talenta Bay Mekari, di mana ini adalah fitur yang memungkinkan untuk karyawan supaya bisa mengakses gaji mereka yang sudah diperoleh. Jadi, namanya Earned Wage Access, yang sudah diperoleh berdasarkan hari kerja berjalan, nah, itu mereka bisa akses yang sebenarnya ini berarti memungkinkan karyawan untuk mengakses gaji mereka tanpa harus membuat alokasi terpisah. Di sisi lain, di Earned Wage Access ini juga sebenarnya selain bisa dilakukan secara mendiri oleh karyawan, pengurangannya itu untuk rekonsiliasinya sudah terintegrasi langsung dengan modul payroll di Talenta. Sehingga kalau memang ada yang melakukan transaksi ini, itu tidak perlu lagi melakukan rekap secara manual. Buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih lanjut mengenai Earned Wage Access ini dari Mekari Flex, mungkin bisa nanti hubungi lagi tim kami untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, kita masuk yang ketiga. Jadi, Talenta update yang ketiga ini lebih kemungkinan nge-share kembali sebenarnya fitur yang sudah ada di Talenta. Jadi, karena ini kan juga mungkin mau masuk ke periode pelaporan pajak gitu ya. Di Talenta ini, mengingatkan kembali ke buat teman-teman, sudah tersedia form 1721A1, di mana itu bisa di-generate secara otomatis dari Talenta untuk masing-masing karyawan. Dan ini nanti cara mengaksesnya, aku akan tunjukin sekilas ya, sudah ini, gimana nanti dari sisi admin itu bisa mendownload ya, formnya dari Talentanya, atau kalau misalnya menggunakan dan memakai layanan ISS juga, ini bisa diakses dari akun Talenta Karyawan. Ada lewat mobile app, atau bisa juga lewat akun di Talenta webnya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, ini snippetsnya untuk form ini seperti apa. Boleh lanjut? Nah, ini yang keempat adalah tampilan baru update payroll component. Ini memperkenalkan kembali, sebenarnya sekarang ini di fitur modul payroll, terutama di bagian update payroll component, kami baru saja melakukan pembaruan terhadap tampilannya, dan sedikit enhancement atau improvement, supaya proses perubahan atas gaji, atau tunjangan, atau adjustment yang teman-teman mau lakukan, itu bisa dilakukan lagi dengan lebih mudah. Di sini nanti kita juga lihat ya, habis ini aku akan demokan, basically, untuk yang sebelumnya mungkin, kalau misalnya harus melakukan update terpisah ya, untuk beda komponen, nanti di tampilan yang baru ini, itu bisa diakomodir untuk dalam satu transaksi sekaligus. Sama nanti ada improvement secara tampilan, supaya teman-teman juga mungkin lebih mudah ketika mencari histori transaksinya. Nah, ini, tapi sedikit disclaimer lagi nih, untuk fitur update payroll component ini, yang tampilan barunya, mungkin ada sebagian yang teman-teman sudah mendapati di talentanya, tapi ada sebagian yang belum. Nggak perlu khawatir, karena memang sekarang masih dalam tahap transisi ya, buat rollout, demi kenyamanan teman-teman juga, jadi memang ditunggu aja, karena nanti ini kita akan rilis secara bertala. Nah, sekarang mungkin supaya langsung kebayang, aku coba demo-in aja ya, jadi ini aku coba share screen dulu, hari ini nanti supaya lebih kebayang tampilan barunya seperti apa. aku akan tunjukkan tadi ya, ada form 1721A1 di Talenta, sama tampilan baru dari fitur update payroll component. Kita mulai dulu dari yang update payroll component. Menunya ada di mana? Yang pasti ada di modul payroll ya, di bagian atas, dan di sini ada di pojok, di sini namanya update payroll component. Kalau kita masuk ke menunya, kalau sekarang mungkin kalau yang tampilan yang lama, itu kan mungkin tampilan yang warna merah gitu ya. Nah, ini adalah tampilan yang baru dari fitur update payroll component. Aku coba highlight sedikit, jadi di halaman pertama ini nanti akan dimunculkan daftar history dari transaksi adjustment, atau update component yang teman-teman pernah lakukan. Perbedaannya atau sedikit improvement yang dilakukan di sini adalah mungkin mengorganisir supaya informasinya lebih mudah dan lebih jelas didapatkan. Contohnya, di bagian pertama di sini ada transaction idea, ini kan seperti yang lama. Tipenya juga mulai ditunjukkan di sini, adjustment atau nanti ada expire, lalu ada effective date, end date, dan yang pasti ini siapa yang buat transaction-nya, sama ini nih. Jadi ada satu kolom tambahan, namanya description, di mana ini kita sediakan untuk mempermudah teman-teman apabila ingin memberikan catatan untuk transaksi tertentu. Jadi waktu mencarinya tidak hanya dari ID, tapi mungkin ada description yang bisa teman-teman manfaatkan. Sama secara overview di halaman indeks ini, juga bisa dilihat. Ini masing-masing transaksi buat berapa banyak employee dan mempengaruhi adjustment berapa banyak komponen ya. Nah, sekarang aku coba tunjukin, gimana sih cara bikin transaksi update parallel komponen di tampilan yang baru. Ini ada di pojok kanan atas, kita bisa pilih update komponen. Nah, ini adalah form yang baru ya. Jadi ini form untuk membuat transaksi adjustment di tampilan yang baru. Sebenarnya di bagian atas masih sama ya, elemen-elemen yang ada di tampilan yang lama, itu tetap ada, cuman mungkin nanti ada sedikit improvement yang kita akan lihat bareng-bareng. Jadi di sini ada tipenya ya, bisa pilih mau adjustment atau expire. Lalu di sini bisa taruh ya effective date-nya, mau kapan, ini sama seperti yang lama. Nah, di sini ada tambahan, kalau teman-teman ingin memberikan catatan, description, atau rematch untuk sebuah transaksi ini, sekarang bisa dimasukkan di sini. Contohnya ya, aku mau tulis misalnya demo webinar. Nah, setelah menambahkan description, di sini juga ada opsi, yang pertama mungkin yang di bawah kita lihat ada back pay, ini masih sama seperti yang ditampilan sebelumnya, yaitu di tentang apabila memang update-nya ini berhubungan sama rapel. Tapi yang baru di sini, di tampilan baru, ini ada namanya end date. Jadi end date ini apa sih? End date ini tuh sebenarnya, kalau ada case kebutuhan misalnya, teman-teman mau mengupdate transaksi, atau contohnya tunjangan, tapi teman-teman tahu amount-nya hanya akan berlaku dalam rentang tertentu. Nah, di sini bisa memanfaatkan end date. Jadi nanti oke, kalau misalnya ini nanti adjustment-nya selama bulan Februari, berarti nanti kan bulan Maret, amount-nya mau dikembalikan menjadi 0. Nah, sekarang dari awal waktu create transaksi, sudah bisa nih. Jadi nanti di sini pilih aja. Per 1 Maret sudah tidak, amount-nya sudah kembalikan 0 ya, sudah tidak ada adjustment-nya lagi. Makanya ini kita bisa tambahkan. Nah, ini ya bagian yang pertama, sebenarnya masih sama persis ya, mirip dengan yang tampilan yang lama, cuman mungkin yang sedikit membedakan, adanya description sama end date. Nah, sekarang bedanya apa nih? Waktu kita nambahin employee sama komponennya. Di tampilan yang baru, sekarang kita sudah support ada beberapa improvement. Yang pertama, waktu nambahin employee. Jadi, ini di sini, waktu kita pilih, mungkin sebenarnya employee-nya bisa ada banyak gitu ya. Dan mungkin untuk suatu dua kebutuhan, kita butuh untuk memfilternya. Di tampilan yang baru, ada juga dilengkapin beberapa filter yang bisa dimanfaatkan. Jadi, bisa mencari by branch, organization, job level, atau job position, atau kalau mau mencari berdasarkan setelah join date tertentu. Ini aku coba contohin misalnya nih, kita mau melakukan adjustment hanya untuk karyawan yang branch-nya atau cabangnya di pusat gitu ya, sesuai dengan settingan talenta, teman-teman. Terus, dia sudah list nih, employee siapa saja nih, yang filternya, branch-nya di pusat. Atau misalnya kita mau siapkan dua kondisi gitu, branch-nya di pusat, terus misalnya job level-nya manager gitu. Terus nanti aku bisa pilih. Kalau ada banyak, bisa di-search ya, misalnya manager, supaya tidak scroll banyak-banyak, nanti akan ter-filter tuh. Oh, dari semua list employee, ada tiga nih yang memenuhi kondisi kedua filter ini. Kita bisa tambahkan sekaligus di sini ya, at all, atau sebenarnya nih aku coba tunjukin, kalau kita reset, dan kita kembali lagi. Nah, ini tadi yang kita tambahkan semua. Ada tiga employees yang kita at all, dan ini tuh dia sudah bertindah, ke kolom di sebelah kanan, yang menunjukkan kalau ini nanti akan ditambahkan di form transaksinya. Kalau kita mau tambahin lagi manual juga bisa. Dari sini misalnya kita mau tambahin satu orang nih, yang bernama Jeremy, kita bisa tinggal arahkan mouse kita, terus kita klik, dia akan pindah ke sebelah kanan. Atau kalau dari sebelah kanan ternyata kita mau kembalikan dulu, ada yang tidak jadi, ya sama, kita juga bisa klik, dia akan kembali ke list keseluruhannya. Dari tiga karyawan yang kita pilih, kita bisa pilih save. Nah, dia akan muncul masuk ke dalam form, dimana berarti artinya transaksi adjustment ini akan berlaku buat ketiga karyawan ini. Tahap selanjutnya yang pastikan kita harus pilih, kita mau update komponen apa nih, gitu kan. Kita bisa pilih ke add atau delete components, terus nanti dilihat nih, sama, bagian sebelah sini akan menampilkan semua list dari payroll components, ada sedikit tambahan informasi yang sekiranya bisa membantu teman-teman ketika memilih payroll components. Contohnya apa? Jadi di bagian atas nih, namanya ya, ada basic salary, allowance break start, allowance daily, tapi ada juga tambahan informasi kecil kayak nih, ada icon F yang menunjukkan kalau formula itu, eh kalau komponen itu pakai formula. Jadi ketahuan nih, komponen mana yang settingan payrollnya pakai formula dan mana yang enggak. Sama di bawahnya juga bisa lihat, ini tipenya komponen apa sih? Oh, jenisnya allowance dengan tipe daily. Begitu juga dengan yang lain, nanti kelihatan. Oh, oke, ini ada deductions, ini ada apa, bisa kelihatan. Contohnya kalau buat sekarang, mungkin aku coba update ini ya. Ada incentive allowance nih, kita pilih aja bisa. Atau mau search, misalnya pakai basic salary gitu, biar enggak scroll banyak-banyak. Itu juga bisa. Kalau sudah muncul resultnya, dan kita mau pilih, kita bisa klik. Nah, nanti dia pindah tuh ke sebelah kanan, dimana ini artinya komponen yang akan kita pilih. Jadi salah satu hal yang paling baru di tampilan update payroll komponen ini adalah, sekarang bisa men-support, melakukan update untuk beberapa komponen sekaligus. Jadi, kalau sebelumnya mungkin harus bikin transaksi buat allowance sendiri, untuk salary sendiri. Nah, di sini bisa sekaligus dilakukan dalam satu kali transaksi. Ini kelihatan ya, nanti seketika kita sudah pilih. Kelihatan deh tuh, sekarang tuh amountnya di angka berapa, dan kita mau update ke angka berapa, misalnya gitu ya. Let's say, misalnya di sini aku misalnya mau update ke 20 ribu, ini bisa di-input manual, atau misalnya semuanya misalnya disamain, tapi kalau misalnya ada banyak komponennya, mau update ke beberapa komponen sekaligus, teman-teman bisa manfaatkan di bagian atas tuh, ada filter, eh sorry, ada fitur untuk melakukan export dan import. Jadi ini teman-teman bisa lakukan tanpa harus mengisi satu-satu formnya, karena mungkin misalnya memproses untuk banyak employee gitu. Ini contohnya aku sudah isi ya. Oke, nilai terbarunya untuk kedua komponen ini dan masing-masing employee, itu apa saja? Kalau ternyata berubah pikiran, oh nggak jadi, mau update buat Jeremy, itu kita bisa, nanti ada di sini buat meremove ya. Tapi kalau sekarang, kita lanjutin dulu aja. Kita bisa submit. Nah, transaksi yang sudah dibuat di tampilan yang baru ini, berarti nanti akan muncul di paling atas dengan keterangan-keterangan yang tadi kita sudah isi. Tadi kan kita ada pilih tiga karyawan ya, sama ada dua komponen yang kita update. Selain tampilan transaksi ini, sebenarnya ada satu lagi tambahan yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Kalau di update history ini, mungkin kita lihatnya, oh transaksinya apa aja nih, dan itu kita harus buka satu-satu gitu ya. Employee-nya siapa nih isinya gitu kan. Di sini ada menu employee history, jadi ini gunanya apabila teman-teman mau melihat history dari update payroll komponen, tapi untuk masing-masing karyawan dan untuk masing-masing komponen. Jadi di sini melihatnya bisa perorangan. Untuk transaksi yang efektif datenya berlaku dari 1 Februari sampai 28 Februari, ini nanti bisa diubah sesuai kebutuhan. Siapa aja nih detail perkaryawannya. Di sini kita bisa lihat, oh tadi yang kita buat ya, transaksinya kan kita ada update incentive allowance, kita ada update basic salary, dan di sini kita bisa lihat perorangannya. Atau kalau misalnya ada banyak, terus teman-teman mau filter, ini juga bisa lihat, siapa aja sih yang cuman diupdate misalnya basic salary-nya doang gitu ya. Ini kelihatan, oke, terlihatnya tiga orang ini yang diupdate. Kalau mau lihat transaksinya, nanti bisa diklik lagi. Atau misalnya ada banyak, terus teman-teman mau ekspor untuk kelola sendiri, itu nanti di sini kita ada fitur ekspor supaya bisa di-download dalam bentuk Excel S. Itu dia sebenarnya gambaran umum ya dari fitur update payroll component. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut atau teman-teman tertarik untuk dinyalakan fiturnya, mungkin bisa kontak dan coba hubungi tim kami. Nah, selain dari sini, tadi kan ada selalu lagi ya yang aku mau tunjukin, yaitu form 1721A1 di Talenta. Menunya masih sama, ada sama-sama di payroll. Bedanya adalah kalau tadi itu ada di menu update payroll component, kalau yang ini ada di menu view reports. Jadi, kita bisa masuk ke menu view reports di sini. Nah, ini mungkin masih tampilan yang lama ya. Yang kita perlu, teman-teman perlu ingat adalah 1721A1 itu, karena itu adalah laporan tahunan, makanya teman-teman kita lenta untuk mendapatkannya hanya bisa diakses ke periode bulan Desember. Jadi, di sini aku coba set di tahun 2021 untuk bulan Desember. Ini kita bisa lihat di text report, di yearly report, terus di sini ada nih report 1721A1 Desember. Kalau kita klik, nanti kita akan diarahkan ke satu halaman yang isinya adalah list dari report 1721A1 karyawan di company tersebut. Di sini ada opsi untuk mendownloadnya langsung nih. Misalnya, contohnya aku pilih satu orang untuk aku download, dan dari situ nanti akan di-generate file PDF untuk form 1721A1-nya, yang kalau dari sini kan berarti sebagai admin ya. Ini bisa di-download dan disimpan. Atau kalau misalnya ada keperluan untuk mencari karyawan tertentu, nanti bisa memanfaatkan fitur search, atau misalnya mau filter by department, atau dengan branch gitu ya. Ini sebenarnya tampilan umum dari sisi admin yang bisa dimanfaatkan untuk fitur 1721A1-nya. Tapi tadi kan aku sempat bilang ya, kalau misalnya teman-teman juga menggunakan layanan employee self-service, di mana masing-masing karyawan memiliki akun talenta dan bisa mengaksesnya juga, entah dari mobile apps atau dari web, form ini juga bisa diundus secara mandiri oleh mereka jika sudah dari sisi admin melakukan publish ini nih. Jadi ini contohnya ya, aku coba publish dulu. Jadi setelah kita melakukan publish, ini nanti akan muncul di tampilan akun karyawan. Kalau memang ternyata nanti perlu di-revert lagi, ini nanti bisa unpublish, cuman contohnya kan sekarang aku publish dulu ya. Karena ini aku sebagai admin, aku perlu mengganti peran dulu nih sebagai karyawan. Jadi aku log out, terus aku coba login dengan akun karyawannya. Ini contohnya aku dari talenta web aja ya. Sebenarnya nanti hal yang sama dan serupa juga bisa diakses dari aplikasi talenta mobilenya. Kalau sebagai karyawan, ini aku buka nih My Info. Jadi dari halaman dashboard, nanti aku masuk ke halaman My Info. Di sini akan menampilkan informasi pribadi si karyawan itu ya. Dan kita bisa masuk ke menu payroll, terus ke menu payslip. Nah, dari menu payslip ini, karena tadi kan 2021, mungkin kalau 2022 karena memang belum ada recordnya, jadi nggak ada isinya. Tapi ini kita coba ganti tahun nih, ke 2021. Di sini kelihatan ya, jadi di sini karyawan dapat melihat payslip-payslip yang memang sudah dipublish oleh HR untuk periode payroll tertentu, plus kalau yang tadi, ini berarti 1721A satunya sudah muncul. Di sini bisa mendownloadnya, dan tentunya karena ini karyawan dan persoorangan, harus memasukkan kembali nih, password talentanya mereka apa, supaya bisa mengakses. Kalau sudah, nanti hal yang sama nih. Karyawan juga dapat mendownload langsung ya, file PDF-nya, nanti tergenerate sesuai dengan data yang memang ada tersimpan di talenta, termasuk kalau nanti di settingan company-nya sudah diatur ya, e-signature-nya itu juga akan otomatis ter-include. Kurang lebih itu dia gambaran dari, untuk dua highlight dari Tanta Updates tadi ya, yang berhubungan dengan form 1721A1, sama tampilan baru dari fitur update payroll komponen. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung sampaikan saja di kolom chat Q&A. Untuk sekarang, aku kembalikan lagi ke Sarah. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you Kak Feli untuk tadi ya, sudah memaparkan talenta updates di bulan Februari ini. Nah, selanjutnya, kalau tadi dari Kak Feli sudah, dari sisi produknya ya teman-teman, dari tampilan baru update payroll komponen, kemudian ada earn wage access, kemudian bukti potong 1721A1. Nah, sekarang Sarah mau melanjutkan beberapa informasi tambahan juga di Tanta Updates Februari ini. Nah, Tanta mengemerkenalkan kontak by Mekari. Jadi, ini adalah platform komunikasi untuk sebagai HR helpdesk nih teman-teman. Jadi, sekarang kalau misalkan nih sebagai HR, butuh satu platform komunikasi yang memang, sorry, yang memang membutuhkan satu platform untuk komunikasi antara HR dengan karyawan gitu ya. Nah, sebenarnya kontak by Mekari ini adalah sebuah jawaban nih untuk teman-teman. Apalagi kalau misalkan HR merasa tiap hari dihubungin karyawan, terus gitu ya, dijawab di karyawan, terus ditanyain nih cuti saya tinggal berapa, atau mungkin reimbursement udah cair atau belum, itu tuh pasti mengganggu juga gitu ya untuk HR. Nah, jadi di sini kita mau memperkenalkan kontak by Mekari nih teman-teman. Di sini yang pertama teman-teman bisa lihat juga nih, jadi ini adalah platform komunikasi yang terpusat antara HR dan karyawan, agar seluruh proses administrasi lebih teratur. Kemudian yang kedua, ini adalah solusi untuk meningkatkan produktivitas HR dan karyawan, karena adanya bantuan chatbot untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, ini yang tadi seperti aku mention ya sebelumnya, jadi kalau misalkan dikit-dikit karyawan nanya nih, cutinya sisa berapa, atau mungkin dikit-dikit nanya, kalau misalkan mau ngajuin reimbursement, apa aja data-data yang diisi, dan lain-lain itu kan pasti ribet banget ya, apalagi kalau misalkan karyawan di perusahaan teman-teman juga udah banyak gitu. Nah, di sini tuh kalau misalkan dengan kontak baik-baik hari, teman-teman tuh bisa ada bantuan chatbot untuk menjawab kebutuhan karyawan satu per satu gitu. Kemudian tentunya yang ketiga, nah ini juga bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan setiap administrasi dan pertanyaan-pertanyaan karyawan dengan cepat dan efektif tentunya. Jadi di sini sebagai HR bisa lebih cepat lah ya, berkomunikasi dengan karyawan, begitu juga dengan sisi karyawan, nggak perlu lagi menunggu lama-lama dibalas sama HR. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sebagai employee di sini, bisa juga merekomendasikan kontak baik-baik hari kepada HR-nya juga gitu, supaya lebih cepat komunikasinya dan lebih terpusat juga. Selanjutnya, nah kita juga mau menginformasikan nih teman-teman, karena hari ini adalah webinar terkait dengan SPT pelaporan pajak pribadi gitu ya. Kita juga memiliki yang namanya klik pajak baik-baik hari. Dan klik pajak baik-baik hari ini juga memiliki general training yang diadakan oleh Mekari University. Nah di sini teman-teman tuh bisa mengikuti atau mungkin teman-teman mau mengetahui lebih lanjut terkait dengan klik pajak. Ini teman-teman bisa mengikuti klik pajak general training. Cara mengikutinya teman-teman bisa langsung aja join dari link yang ada di slide berikut ini, bisa di foto dulu, bisa di screenshot dulu, atau teman-teman juga bisa langsung disampaikan aja di kolom chat juga. Ini linknya adalah bit.ly slash klik pajak desk general. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja di sana untuk bisa melihat klik pajak general training. Kemudian selanjutnya, nah kalau tadi itu adalah klik pajak general training, Mekari University juga memiliki berbagai macam online course yang bisa teman-teman join nih. Dan untuk online course-nya ini tuh tidak terbatas untuk beberapa role tertentu aja ya, tapi ini bisa dilakukan oleh seluruh role gitu. Jadi maupun teman-teman yang karyawan ataupun HR, ini tuh bisa diakses juga. Karena ada banyak banget online course yang disediakan oleh Mekari University. Nah ini salah satunya adalah klik pajak software for simple tax management processing. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berbagai manfaat dari sertifikasi kursus software Mekari. Di sini ada hands-on penggunaan software-nya, studi kasus komprehensif, sertifikat prestasi khusus, dan kesempatan kerja eksklusif juga. Buat teman-teman yang mau join atau mau lihat-lihat online course-nya, bisa aja langsung scan barcode yang ada di slide berikut ini, atau teman-teman bisa langsung akses di univ.mekari.com. Next slide, ini juga ada beberapa contoh online course yang disediakan oleh Mekari University juga nih teman-teman. Jadi ini adalah platform belajar profesional terbaik untuk karir yang lebih maji juga nih teman-teman. Bisa dilihat juga di slide-nya, di sini ada dari mulai tata cara dan ketentuan umum perpajakan, bahkan sampai The Complete Guide to Mastering Payroll. Dari mulai konsep, praktis, dan juga simulasi ini itu ada di Mekari University. Jadi teman-teman yang mau mengikuti online course, langsung aja akses di univ.mekari.com, dan teman-teman bisa mendapatkan insight baru lagi, dan kami harap juga teman-teman bisa enjoy online course yang tersedia di Mekari University juga. Selanjutnya. Oke, itu tadi dia untuk Talenta Updates di bulan Februari ini. Sebelum memasuki sesi pertamanya nih teman-teman, yaitu untuk persiapan lengkap lapor SPT Tahunan Pribadi. Tentunya Sarah juga mau mengingatkan ke teman-teman, kalau nanti sepanjang sesi teman-teman mau menyampaikan pertanyaan, itu bisa langsung pada tab Q&A, disampaikan saja di sana, kemudian jangan lupa untuk upvote pertanyaan yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas secara langsung. Oke, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan yang menyasar di kolom chat ya teman-teman, karena takutnya nanti kalau di chat kita nggak bisa baca juga gitu. Jadi pastikan pertanyaannya disampaikan di kolom Q&A. Oke, itu tadi dia beberapa informasi di awal acara teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung invite aja Mas Angga untuk join The Room, dan juga bisa memulai presentasinya. Halo Mas Angga, boleh dinyalakan mic dan kameranya? Oke, masih belum dapat start video, Mbak? Oke, sebentar. Sudah bisa, Pak? Oke, sudah muncul ya? Halo Mas Angga, selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Selamat siang Mas Sarah. Gimana kabar di sana? PPKN juga ya? Iya, kita semuanya working from home nih. Mungkin teman-teman di sini juga yang join juga working from home ya Mas Angga. Oke. Oke, mungkin kita langsung persilahkan aja Mas Angga untuk memulai presentasinya ya. Silahkan Mas Angga. Oke, terima kasih Mas Sarah. Sebelum memulai seacara, saya coba buka dengan pantun dulu ya. Jakarta memasuki level 3, membuat kita mesti waspada. Selamat siang, sahabat talenta dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat malam sekali Mas Angga. Oke, saya akan dilanjutkan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sahabat talenta. Nah, tadi saya lihat di kolom chat ada yang dari Tegal, ada yang dari Bali, Indramayu, Malang, Kalimantan juga ada. Luar biasa sekali ya. Hampir seluruh Indonesia ikut nih. Perkenalkan nama saya nih Angga Sukma Daniswara, penyuluh pajak ahli pertama Direktorat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jeneral Pajak. Nah, pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing terkait dengan SPT Tahunan PPH, orang pribadi. Saya coba izin share screen dulu. Oke. Kalau di judul banner atau infografis, tema kita kali ini adalah persiapan lengkap lapor SPT Tahunan. Namun saya ingin coba mengerucutkan lagi, tajuk kita menjadi cermat lapor SPT Tahunan PPH orang pribadi. Nah, kenapa sih harus diubah gitu ya, menjadi kata cermat dalam pelaporan. Secara bahasa kan kita tahu ya, kalau cermat itu kita ini harus hati-hati, teliti, sungguh-sungguh gitu ya, dalam menyampaikan data terkait dengan perpajakan, khususnya dalam pengisian SPT. Nah, karena ini nanti relevansinya dengan era baru perpajakan pasca program pengungkapan sukarela berakhir. Nah, nanti saya coba cerita lebih jauh. Oke. Kalau selama ini mungkin sahabat ya, seling mendapatkan sosialisasi gitu dari kantor pajak, dari petugas pajak, yang lebih menitikberatkan pada kewajiban pajaknya gitu ya, seperti bayar pajak atau lapor SPT. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai penyuluh pajak, ingin memberikan perspektif yang lebih luas lagi. Kami ingin menekankan bahwa, selain ada kewajiban yang melekat, ada loh hak sahabat talenta di sana gitu ya, kawan pajak semua, baik itu hak terkait dengan mengajukan upaya hukum, kalau misalkan terkait dengan sengketa perpajakan, misalnya lewat keberatan, banding, ataupun peninjauan kembali. Kemudian hak untuk meminta kembali kalau terjadi kelebihan pembayaran pajak. Misalnya kelebihannya karena kebanyakan dipotong oleh perusahaan, atau misalnya karena adanya zakat atau sumbangan keagaman yang sifatnya wajib, nah ini juga bisa diminta kembali gitu atas pembayarannya. Maupun hak untuk meminta edukasi yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, termasuk mendapatkan poin-poin apa sih yang dalam SPT kita yang mempengaruhi nilai pajak yang harus dibayar. Nah, selama 45 menit ke depan, kami akan mencoba membagi pokok bahasan kita dalam 3 poin utama. Yang pertama, kita akan membahas hal yang mendasar, yang harus kita pahami, apa hak dan kewajiban kita setelah memiliki NPWP? Kemudian perlu nggak sih sebenarnya saya ini memiliki NPWP? Atau kalau misalkan saya ini suami-istri, suami bekerja, istri bekerja, mana yang lebih menguntungkan? Memiliki NPWP sendiri, masing-masing, atau cukup gabung suami? Mana pajak yang lebih besar atau lebih kecil? Nanti kita coba lihat. Kemudian kita juga akan membahas kapan kita harus mengubah status NPWP kita dari aktif menjadi non-efektif atau mencabut NPWP-nya. Nah, pembahasan yang kedua, kita akan coba menggali studi kasus yang sering mispersepsi dalam perpajakan atau yang menjadi sengketa dengan akun representatifnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau ada pemikiran, kalau saya tidak bekerja, saya tidak memiliki penghasilan, apa masih perlu saya lapor pajak. Kemudian kalau misalkan saya kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, apa saya juga perlu lapor pajak? Nah, nanti hal-hal seperti ini kita akan coba kupas. Dan yang terakhir tentu saja kita akan menggali bagaimana tata cara pengisian laporan pajak tahunan orang pribadi yang benar. Kalau misalkan bekerja dari beberapa perusahaan bagaimana? Harta-harta apa saja yang harus kita laporkan? Utang bagaimana? Nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Nah, harapannya setelah selesai webinar ini, mau apapun metode penyampaian pajak yang dilakukan, mau menggunakan aplikasi dari kantor pajak, menggunakan DJP online, e-filing, atau mau pakai aplikasi lain dari penyedia jasa aplikasi perpajakan, seperti contohnya tadi klik pajak, silakan bebas. Yang penting kita sama-sama memahami apa isinya, kemudian konteksnya bagaimana, dan tahu titik-titik rawan mana, atau yang krusial dalam pengisian SPT tahunan kita yang bisa menjadi dispute nanti dengan akun representatifnya. Baik, saya coba buka slide pertama saya. terkait dengan program pengungkapan sukarela. Mungkin beberapa bulan ini, teman-teman cukup masif mendapatkan informasi gembor-gembor dari kantor pajak. Bahkan mungkin hampir sebagian besar, teman-teman di sini pernah mendapatkan email dari kantor pajak yang isinya adalah himbawan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Saya yakin ada yang kaget, kemudian ada juga yang tanya-tanya. Eh, saya salah apa? Sampai di email begini, jangan-jangan pengisian laporan pajak tahunan saya salah, atau ada tunggakan pajak. Sedikit cerita sebelum kita masuk ke topik utama, terkait dengan program pengungkapan sukarela, atau di beberapa media ada yang bilangnya sebagai teks amnesti jilidua, walaupun sebenarnya itu kurang tepat, istilah teks amnesti jilidua, tapi apapun itulah istilahnya, program pengungkapan sukarela ini hadir, karena masih ada wajib pajak atau kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Banyak yang masih ragu-ragu untuk mengisi SPT dengan sejelas-jelasnya, karena ada mitos, kalau misalkan harta yang saya cantumin banyak di SPT, nanti jangan-jangan saya dipajakin lagi. Nah, ini yang kami coba luruskan pada kesempatan kali ini. Dan ini mengapa tadi di awal, saya bilang, ini adalah era baru pengawasan pajak. Begini, jauh berbeda dengan kondisi amnesti pajak tahun 2016 lalu, mungkin ada juga di sini teman-teman yang ikut ya, di mana saat itu Direkturat Jenderal Pajak belum memiliki basis data yang kuat. Maka kemudian amnesti pajak dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang dalam tanda kutip, belum patuh, dan ingin bertobat agar setelah program itu berlangsung dapat menjalankan pelaporan pajaknya dengan benar. Program amnesti pajak ini, dulu ya, yang 2016, ini menjadi modal bagi Direkturat Jenderal Pajak untuk menjaring data sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang di 2022, kondisinya sedikit berbeda. basis data Direkturat Jenderal Pajak saat ini sangat-sangat berlimpah. akun representatif itu setiap hari menerima banyak sekali data. Karena kantor pajak mendapatkan pertukaran data antar negara lewat AOI, Automatic Exchange of Financial Information. kemudian ada juga kewajiban dari perbankan untuk mengirimkan data keuangan nasabahnya ke kantor pajak. Kemudian ada data ILAP, instansi lembaga asosiasi ataupun pihak lain. Ada juga yang namanya IDLP, Informasi Data, Laporan, dan Pengaduan. Pada intinya, petugas pajak saat ini memiliki banyak sekali data. Plus sekarang perkembangan teknologi membuat aplikasi internal pajak untuk melakukan pengawasan menjadi lebih canggih. Nah, yang repot adalah kalau ada wajib pajak yang selama ini membuat bukti potong yang beda antara yang dilaporkan ke kantor pajak dengan yang diberikan ke bank. Baik itu untuk keperluan pinjaman atau kepentingan kartu kredit. Karena ini biasanya kan dipercantik gitu ya supaya pinjamannya dapatnya gede. Nah, yang tanpa kita sadari bahwa sebenarnya data yang kita sampaikan ke bank itu juga dikirimkan oleh bank itu ke kantor pajak menjadi basis data akun representatif untuk melakukan pengawasan. Makanya hal-hal yang kayak gini kami tegankan perlu mendapatkan perhatian lebih. Terutama bagi kawan-kawan yang namanya dipakai oleh sanak famili kita untuk melakukan transaksi jual-beli. Baik rumah, mobil, ataupun harta lainnya. Nah, ini harus lebih aware lagi. Karena nanti data-data ini menjadi basis data akun representatif untuk melakukan penelitian atas kebenaran SPT-nya. Di sini mohon maaf, saya tidak berlangsung menakuti-nakuti. Tapi hanya ingin membuka cakrawala kita bahwa era perpajakan kita saat ini sudah berubah. Sebelum petugas pajak jadi lebih galak, kemudian kalau misalkan ada wajib pajak yang masih ngeyel, pemerintah kemudian menggulirkan kesempatan terakhir yang namanya program pengungkapan sukarela. Program ini berakhir sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi, siap-siap saja bagi mereka yang masih ngeyel, yang laporan pajaknya belum sesuai, kurun waktu 2020 ke bawah, kan ada dua opsi, mau membetulkan SPT-nya yang selama ini salah atau mau ikut PPS. Itu opsional. Kalau masih ngeyel, sudah diberikan kesempatan, nanti kalau ada data atau yang tidak sesuai dengan laporannya, akan mendapatkan lebih banyak surat cinta dari antar pajak. Itu gambaran program pengungkapan sukarela. Yang coveragenya adalah pelaporan 1985 sampai dengan 2020. Jadi, kuncinya PPS adalah sarana bagi wajib pajak yang ingin ataupun yang belum melaporkan SPT-nya dengan benar, baik penghasilan, harta, atau utang. Nah, sekarang kalau kita lihat di dasbor pajak.gorota ini, ada hampir lebih 11 ribu peserta, di mana nilai harta yang diungkap itu mencapai 11,5 triliun. Luar biasa. Ini artinya memang pelaporan SPT kita selama ini masih banyak yang bermasalah. Nah, sekarang itu masalah dulu ya. Sekarang kita bicara ke depan terkait dengan topik pembahasan kita kali ini, bagaimana pelaporan SPT tahunan pajak 2021. Diharapannya nanti bisa memahami komponen apa yang harus kita perhatikan dan bisa mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Oke, pembahasan kita lanjut. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Sebelumnya, sebenarnya siapa sih yang wajib memiliki NPWP? Nah, apa benar saya ini sebenarnya sudah diwajibkan punya? Atau dulu kan, ah saya daftar NPWP karena memang syarat untuk melamar kerja gitu ya? Atau mengajukan pinjaman ke bank dan lain sebagainya. Oke, kita coba kupas dulu dari ketentuan perpajakan. Ada dua syarat utama kapan seseorang wajib memiliki NPWP. Yang pertama adalah syarat subjektif. Baik itu subjektif berarti melakat ke orangnya ya. Apakah dia sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dia memiliki penghasilan, terutama di atas PTKP. Artinya kalau masih di bawah PTKP, sebenarnya belum wajib untuk memiliki NPWP. Dan kedua syarat ini sifatnya kumulatif. Artinya ketika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka secara prinsip tidak perlu memiliki NPWP. Oke ya, clear ya? Nah, kemudian kita coba bahas ke slide berikutnya. Nah, tadi saya bilang ada yang namanya subjek pajak dalam negeri. Nah, fokus. Kita ke subjek pajak dalam negeri. Apa sebenarnya subjek pajak dalam negeri? Kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri, artinya warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, oh sorry, slide-nya. Terlihat ya, berada di Indonesia. Kemudian SPDN, subjek pajak dalam negeri ini juga kategorinya berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Baik secara terputus-putus ataupun terus-menerus. Kemudian dalam suatu tahun pajak, berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, niat ini bisa dilihat dari kitabnya dia. Kartu Ijin Tinggal Tetap atau VITAS, VISA Ijin Terbatas atau ITAS ataupun dokumen kontrak kerja yang melebihi 183 hari. Kenapa kita harus membedakan SPDN sama subjek pajak luar negeri? Karena ini mempengaruhi pada kewajiban kita dalam penyampaian SPT. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat mana subjek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak luar negeri? Nah, subjek pajak luar negeri, ada beberapa kriteria. Kalau misalkan orang pribadi ini tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi kalau misalkan ada WNI berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dia dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri jika dia pertama bertempat tinggal permanen di suatu tempat di luar Indonesia dan bukan tempat persinggahan. Kemudian dia memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, sosial. Contohnya misalkan suaminya atau istrinya ada di luar negeri, anaknya juga di luar negeri. Kemudian dia juga bisa misalkan terkait dengan ekonomi, memiliki sumber penghasilan di luar Indonesia. Atau menjadi ormas keagamaan, pendidikan, yang diakui pemerintah setempat. Kemudian kriterianya adalah dia menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Nah, syarat yang keempat, yang kelima ini adalah syarat yang wajib kalau misalkan warga negara Indonesia mau dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Yaitu dia harus menjadi subjek pajak negara lain, artinya dia mempunyai tax identification number di negara lain, punya NPWP-nya negara sana. Kemudian dia juga memenuhi persyaratan lainnya, yaitu memiliki surat keterangan domicili, COD, Certificate of Domicile, dan warga negara Indonesia tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kantor pajak menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi ada surat keterangannya. Kenapa tadi saya bilang perbedaan SPDN dan SPLN ini penting? Karena ini terkait dengan kewajibannya dan basis pengenaan pajaknya. Kalau kita lihat di layar, subjek pajak dalam negeri, penghitungan pajaknya dikenakan atas penghasilan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena sistem pajak kita menganut rezim worldwide income. Kemudian yang kedua, dikenakannya atas penghasilannya. Tarifnya ada tarif umum. Kecuali kalau misalkan orang pribadi ini adalah wajib pajak UMKM yang 0,5%. Di sini, kalau dia subjek pajak dalam negeri, dia melekat kewajiban melaporkan SPT tahunan. Mau dia ada penghasilan, mau tidak ada penghasilan, mau nganggur, mau kerja berkali-kali, dia wajib lapor SPT. Ini melekat. Kalau subjek pajak luar negeri, penghitungan pajaknya berbeda. Dia dikenakan hanya atas penghasilan yang ada di Indonesia saja. Kemudian dikenakannya dari penghasilan bruto, dengan tarik sepadan PPH pasal 26, kalau istilah perpajakannya. Atau misalkan kalau dia mau memanfaatkan tarik pajak yang lebih rendah, dia harus menyampaikan namanya surat keterangan domisili tadi, formulir DGT namanya, untuk dapat tarif perjanjian penghindaran pajak berganda. Dan yang terakhir, kalau subjek pajak luar negeri, dia tidak perlu lapor SPT. Jelas ya, kalau misalkan subjek pajak dalam negeri, wajib lapor SPT ada atau tidak ada penghasilan. Nah, sekarang ada isu seperti ini. Angga, seorang warga negara Indonesia, asal Bandung. Pada tahun 2015, dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian terbit NPWP-nya di tahun 2015. Kemudian Angga ini, tahun 2016, pindah dan bekerja di Malaysia. Petronas ceritanya. Menetap di Kuala Lumpur. Angga hanya pulang ke Indonesia hanya pada saat Idul Fitri. Dan itu pun hanya selama dua minggu. Pertanyaannya, bagaimanakah status Angga? Apakah dia subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri? Kemudian, apakah dia perlu lapor SPT atau tidak? Nah, makanya kita balik lagi ke slide yang ini. Siapa sih yang subjek pajak luar negeri? Kita lihat, Angga tadi adalah warga negara Indonesia. Kemudian dia dari 2016 bekerja di Malaysia. Artinya sudah pasti lebih dari 183 hari berada di luar Indonesia. Di Malaysia lebih tepatnya. Untuk dapat dikategorikan Angga ini sebagai subjek pajak luar negeri, maka dia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus ditanya, apakah Angga bertempat tinggal secara permanen di Malaysia? Nah, jika iya, dilihat apakah Angga punya tempat tinggal di Indonesia juga? Tadi misalkan punya tinggal di Bandung, maka kasus seperti ini harus dilanjutkan ke step yang kedua. Terkait dengan pusat kegiatan utama. Kalau Angga ini tidak punya tempat tinggal di Indonesia, dan tempat tinggalnya hanya ada di Malaysia, maka sudah pasti dia menjadi subjek pajak luar negeri. Bisa, bisa dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, kalau misalkan tadi, so-so, di Bandung ada dia, di Malaysia dia ada, maka syarat untuk diterapkan menjadi SPLN, dia harus memenuhi syarat yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama. Misalnya, dia harus bekerja, contohnya. Nah, harus dilihat apakah lebih banyak bekerjanya di Malaysia atau tidak. Kalau misalkan lebih banyak di Malaysia, berarti dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Tapi kalau so-so, setengah tahun di Indonesia, setengah tahun di luar negeri, maka dia harus masuk ke yang ketiga, terkait dengan menjalankan kebiasaan. Nah, banyaknya di mana beraktivitas? Di Indonesia atau di Malaysia? Nah, jika lebih banyak di Malaysia, sudah jelas menjadi subjek pajak luar negeri, itu yang dapat dikategorikan subjek pajak luar negeri, tapi kalau di Indonesia, maka dia tidak boleh menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, yang keempat, yang kelima, tadi saya sampaikan ini adalah syarat wajibnya. Supaya anggap yang warga asal Bandung tadi dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, dia harus memiliki NPWP Malaysia. Kemudian dia harus mengajukan ke kantor pajak surat keterangan subjek pajak luar negeri. Jika tidak ada ini, maka meskipun anggap dari 2016 sampai dengan 2020 dia ada di Malaysia, masih tetap menjadi statusnya subjek pajak dalam negeri. Artinya, dia tetap wajib lapor SPT. Sekarang sudah tahu ya, syarat untuk menjadi subjek pajak luar negeri atau kalau mau dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, ketika subjeknya atau statusnya adalah subjek pajak dalam negeri, maka melekatlah kepada dia aturan perpajakan di Indonesia. Dia harus, yang namanya kami istilahkan THBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Dia harus mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, kalau misalkan memenuhi dua syarat tadi, syarat subjektif jelas ya sudah memenuhi, dan syarat penghasilannya tadi, apakah dia di atas PTKP atau tidak. Kemudian, dia harus menghitung pajaknya sendiri. Self-assessment. Kalau misalkan bekerja oleh perusahaan, berarti dia harus meminta bukti potongnya pada perusahaan sebagai bukti dia sudah menghitung pajaknya. Kemudian membayar. Kalau misalkan nanti di akhir tahun dikalkulasikan, hasil penghitungan pajak terutang satu tahun ternyata masih lebih kecil dibandingkan pajak yang seharusnya terutang. Jadi kekurangannya dia harus membayar. Dan terakhir, dia melekat kepadanya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Saya kupas singkat saja, terkait dengan daftar ya, pendaftarnya NPWP. Mungkin ada sanak famili teman-teman yang pengen mendaftar. Ini sekarang bisa dilakukan secara online melalui ireg.pajak.go.id ataupun secara offline ke kantor pajak. Ke kantor pajak pun sekarang ada WA helpdesk-nya. Jadi bisa lewat WA kalaupun mau daftar. Nanti alamatnya ada yang di bawah. Di https.pajak.go.id slash unit kerja. Unit das kerja. Kemudian tadi, saat yang kedua, kita harus menghitung. Kalau saya sebagai karyawan, berarti pastikan kita memegang bukti potong dari perusahaan kita. Kita harus bisa membedakan mana penghasilan yang tidak final, mana yang final. Nah, gimana cara membedakannya? Kalau karyawan mudah, dilihat saja di judul bukti potongnya. Kalau di judul bukti potongnya ada PPH, pemotongan PPH pasal 21 final, maka itu kategori final. Nanti saya coba lihatkan seperti apa bentuknya. Nah, kalau dia penghasilan tidak final, maka tugas kita, tugas sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki NPWP, harus menghitung pajaknya. Bagaimana cara menghitung pajaknya? Sudah banyak sekali beredar di YouTube ya, tutorial bagaimana menghitung pada prinsipnya, pajak itu dikenakan dari penghasilan netonya. Di situ ada faktor pengurang penghasilan neto. Contohnya penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan. Itu juga bisa menjadi pengurang. Kemudian bayar. Untuk membayarkan, sudah pada tahu, bisa menggunakan yang disediakan oleh Makari misalnya tadi. Atau bisa juga menggunakan layanan dari DJP, yang DJP online ya, sse2.pajak.co.id. Nanti seperti inilah alurnya. Login, bayar, kemudian kita melalui internet banking atau mobile banking, selesai. Dan terakhir, HAPOR. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan juga. Jadi, di perpajakan kita, ada tiga jenis formulir untuk orang pribadi. Ada yang namanya formulir 1770. Ada namanya 70S dan ada 70SS. Nah, apa bedanya? Kita lihat dari yang paling kanan dulu. Yang paling sederhana. Sangat sederhana. Makanya 1770SS. Sangat sederhana. Yang menggunakan formulir ini adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan pekerjaan bebas, artinya dia ini adalah karyawan, di mana penghasilan brutonya kurang dari 60 juta setahun. Maka dia gunakan formulir ini. Kemudian, kalau misalnya wajib pajak yang memiliki penghasilan dari satu atau beberapa lebih pemberi kerja, dia juga karyawan, yang jumlah penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun, maka dia menggunakan formulir 1770S. Sedangkan bagi wajib pajak yang kawan-kawan yang entrepreneur, membuka gerai, usaha sendiri, wira swasta, maka dia wajib menggunakan formulir 1770. Nah, yang membedakan formulir ini, selain bentuknya tentu saja dan isiannya, juga sarana untuk membuatnya. Jadi, kalau untuk 1770S karyawan, ataupun SS yang karyawan di bawah 60 juta, itu sarananya e-filing. Sering dengar di YouTube, e-filing. Dan ada juga e-form. E-form ini dia basisnya kayak PDF, jadi bisa diisi secara offline. Sedangkan untuk 1770, ini hanya melalui e-form. Sebagai informasi, kalau dulu ada yang namanya upload ISPT, CSP, sekarang mulai tahun ini kemungkinan besar ditutup. Jadi, sarana yang disediakan hanya ini, e-filing, e-form saja. Oke. Kita masuk ke kewajiban terkait dengan tadi. Tadi kan sudah disampaikan. Kalau dia subjek pajak dalam negeri, mau ada atau tidak ada penghasilan, maka wajib lapor SPT. Batas waktu pelaporan SPT untuk orang pribadi adalah 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi, kalau misalkan untuk tahun pajak 2021, wajib lapornya maksimal 31 Maret. Kalau lewat, maka dia akan dikenakan denda berupa atau sebesar 100 ribu rupiah. Kecil sih ya bunganya ya. Itu jajan saja lebih hanya dari itu. Tapi kan sebisa mungkin tepat waktu. Nah, kalau misalkan tadi setelah dihitung, ada pajak yang kurang dibayar, telat membayar, maka nanti akan dikenakan tarif atau sanksi bunga yang tarifnya diatur sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan. Jadi, nanti ada tarifnya fluktuatif. Kurang lebih seperti itu. Ini yang harus kita concern ya. Jadi, sekarang kita pahami, kalau saya subjek pajak dalam negeri, ada atau tidak ada penghasilan, wajib lapor SPT paling lewat 31 Maret. Dan seperti kita ketahui, kadang-kadang kalau di deadline 31 Maret, biasanya trafiknya tinggi sekali. Maka sebisa mungkin pelaporan dilakukan di awal-awal tahun kalau sudah memiliki bukti potong. Bagaimana kalau saya belum dikasih bukti potong sama perusahaannya, wajib minta. Karena undang-undang mengamanatkan, perusahaan wajib memberikan bukti potong, paling lambat adalah akhir bulan pertama, setelah tahun pajak berakhir. Berarti Januari itu sebenarnya harus sudah terbit bukti potongnya. Amanatnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin penting terkait dengan pengisian SPT. Dan kita coba bahas ada beberapa permasalahan yang sering timbul. Dan ini juga kita harus concern karena mengikat atau mempengaruhi berapa nilai pajak di akhir yang akan kita bayarkan. Yaitu pertama terkait dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian status keluarganya. Apakah dia kepala keluarga, hidup berpisah, pisah harta, dan sebagainya. Kemudian komponen harta atau utang. Tadi kan saya sampaikan bahwa PPS ini karena ada yang kurang ungkap atas harta atau utangnya. Maka ini juga menjadi concern kita sekarang. Kemudian lampiran. Jadi ada aturan ternyata apa saja yang wajib dilampirkan dalam SPT kita. Ini juga sering miss di lapangan. Dan terakhir yang sering sekali ditanyakan. Saya lupa Evin. Itu pertanyaan tiap tahun dan berulang-ulang. Nanti kita coba bahas juga bagaimana cara memperoleh Evin-nya. Kita mulai dari bahasan yang pertama. Kita wajib mengenali status penghasilan tidak kena pajak kita. Karena sekali lagi PTKP ini adalah pengurang pajak tahunan kita. Kalau penghasilannya di bawah PTKP maka pajak yang harus kita bayarkan 0. Tapi kalau di atas nanti akan dikurangkan dulu terhadap komponen PTKP. Nah PTKP ini dilihat dari status pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Berarti di awal tahun. Mungkin di sini sudah pada tahu ada yang namanya TK, tidak kawin. Ada yang namanya K, kawin, ataupun KI. Kawin dengan istri penghasilannya digabung. Untuk TK sendiri, untuk diri dia sendiri, misalkan orang pribadi diri dia sendiri adalah Rp54 juta. Dan setiap tambahannya adalah Rp4 juta setengah per tahun. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi setiap orang ini boleh membebankan dalam PTKP-nya, baik itu anggota keluarga sedara, ataupun semenda dalam garis keturunan lurus. Termasuk di dalamnya anak angkat. yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga. Kita masuk ke isunya. Ada isu yang pertama. Tuan Angga merupakan pegawai bank merdeka dengan status menikah satu anak. Istrinya merupakan ibu rumah tangga. Pada tanggal 2 Januari 2022, dia dikaruniai anak kedua, dan tanggal 31 Desember 2021, dia dikaruniai anak ketiga. Pertanyaannya, berapakah besaran PTKP untuk Tuan Angga untuk penghitungan pajak tahun 2021? Tadi saya sampaikan bahwa dalam menghitung PTKP, kita lihat posisi pada awal tahun pajak. Jadi pada tanggal 1 Januarinya. Meskipun Angga ini dia punya anak di tanggal 2 Januari, maka anak kedua ini tidak dapat masuk dalam PTKP untuk tahun pajak tersebut. Jadi, merefer kepada contoh kasus ini, berarti dia hanya dapat PTKP untuk kawin dengan satu tanggungan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya juga. Sebenarnya berapa sih batas usia anak yang dapat menjadi tanggungan wajib pajak dalam menghitung PTKP? Misalnya, anak saya menginjak 21 tahun, tapi belum bekerja. apakah masih bisa menjadi tanggungan dalam menghitung PTKP? Kemudian, ibu mertua juga tinggal dengan kami, sehingga bisa menanggung biaya beban hidup kami. Ibu mertuanya tinggal dengan kami, sehingga kami menanggung biaya hidupnya. Apakah ibu mertua juga merupakan PTKP? Terkait dengan kasus yang kedua ini, anak masih dapat menjadi tanggungan sepanjang anak tersebut belum memiliki penghasilan sendiri dan biaya hidupnya masih ditanggung oleh wajib pajak. Meskipun anak tersebut telah berusia dewasa. Kriteria dewasa itu seperti apa sih? Kalau menurut undang-undang kita adalah 18 tahun. Artinya, meskipun anaknya ini 21 tahun, dia tetap dapat menjadi tanggungan jika memenuhi dua syarat. Pertama, belum memiliki penghasilan sendiri. Kemudian, biaya hidupnya masih ditanggung oleh wajib pajak. Bagaimana dengan ibu mertua? Ibu mertua juga bisa menjadi tanggungan kita sepanjang tidak memiliki penghasilan dianya. Kemudian, biaya hidupnya juga dia nyata-nyata ditanggung oleh wajib pajak. Jadi, clear di sini. Dua-duanya bisa menjadi komponen pengurang dalam PTKP-nya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan pahami status keluarga. Kalau misalkan biasa ngisi e-filing atau e-fom lah. Ada pertanyaan begini. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah? MT atau pisah harta? Sekarang ditanyain gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bedain? Kalau kita lihat di ketentuan perpajakan kita ada empat istilah. Pertama, kakak, kepala keluarga. Artinya, suami istri ini menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakan atau tidak menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Artinya, nanti pajaknya itu dihitung bersama-sama, digabung. Penghasilannya juga digabung. Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Kalau misalkan istrinya bekerja dalam satu pemberi kerja, manti penghasilan istrinya itu dicatat sebagai PPH final di dalam SPT-nya. Nanti kita simulasikan deh. Seperti apa ya. Sekering sekali, kalau dulu ya, istri gabung suami itu kan NPWP-nya ada yang belakangnya 001 atau 999. Nah, sekarang nomornya sama. Berarti sama persis anak NPWP suami dengan NPWP istri itu nomornya sama. Kalaupun istri mau meminta namanya tercantum dalam kartu NPWP tersebut, maka dia bisa meminta ke kantor pajak untuk dicatakan nama dia di dalam NPWP-nya. Kemudian istilah yang kedua, ada yang namanya hidup berpisah. Suami istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ini konsekuensinya nanti kepenghitungan pajak tahunannya akan dilakukan sendiri-sendiri. Suaminya sendiri, istrinya sendiri. Contohnya, misalnya Aris sama Kinan. Aris sama Kinan menikah, kemudian tiba-tiba di pertengahan tahun dia cerai. Maka si Kinan ini dia dapat mendaftarkan diri NPWP terpisah dengan status hidup berpisah. Nah, kemudian yang banyak sekali di lapangan adalah PH dan MT. PH ini artinya ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Nanti penghitungan pajak tahunannya akan dilakukan atau dihitung ulang secara proporsional. Nanti kita lihat di contoh kasus. Dan yang terakhir adalah MT, memilih terpisah. Kadang-kadang misalnya ada istri wanita punya NPWP sendiri, kemudian laki-laki punya NPWP sendiri, kemudian dia menikah, NPWP-nya tidak dicabut istrinya. Dia masih tetap berdiri sendiri. Maka ini pun bisa dikategorikan sebagai memilih terpisah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti di penghitungan pajak tahunannya harus dilakukan secara proporsional. Jatuhnya biasanya menjadi pajaknya kurang bayar. Sekarang kita contoh kasus. Ada isu seperti ini. Mana yang lebih menguntungkan? Kita harus cari yang menguntungkan. Suami istri yang memilih menggunakan NPWP yang sama sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya NPWP, suami sama dengan NPWP istri. Atau suami istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. MT atau PH tadi. Contohnya seperti ini. Ini Richard Gere sama Sania Marsha. Dia suami istri. Dia memilih untuk menggunakan satu NPWP. Satu kesatuan ekonomis. Richard Gere penghasilan brutonya 120 juta. Sebagai pegawai swasta. Setelah ditung-hitung penghasilan netonya 100 juta. Dipotonglah sama perusahaan yang adalah 1.625.000. Sania yang merupakan pegawai negeri. Dia juga seorang PNS kan ya. Bekerja juga. Dia dapat bukti potong juga dari perusahaannya. Ternyata setelah dihitung-hitung 1.300.000 pajak yang dia bayarkan atau dipotong. Maka kalau kita summary-kan total pajak yang dibayarnya adalah 2.925.000. Pencantuman dalam SPT tahunan untuk NPWP dan istri yang satu NPWP yang gabung maksudnya. Satu kesatuan ekonomis. Maka seperti di layar untuk suami dimasukkan sesuai dengan bukti potong suaminya di 17.21 suaminya. Untuk istri itu dicatat di dalam PPH yang bersifat final atau dikenakan final dengan judul penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi dikenakannya final 1.300.000. Pasti di akhir tahun nilai pajak yang harus dibayar adalah nihil. Nah sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya Richard Gerdansanya ini memilih untuk memiliki NPWP sendiri-sendiri. kita lihat di layar dengan komponen penghasilan yang sama pajak yang harus dibayarnya pajak yang sudah dipotong oleh perusahaannya suami 1.625.000 istrinya 1.300.000 tapi tadi saya sampaikan bahwa kalau dia memilih untuk MT atau PH yang NPWP-nya masing-masing di akhir tahun dia wajib mengkalkulasikan ulang pajaknya secara proporsional. Nah seperti di layar dihitung tuh nanti ada penghasilan suami berapa istri berapa kemudian digabung menjadi contohnya 180 juta status PTKP-nya K strip I strip anaknya berapa tanggungannya jadi kawin dengan penghasilan istri digabung PTKP-nya ternyata untuk KI2 ini contohnya 121.500.000 ketemulah penghasilan kena pajaknya 58.500.000 kemudian dihitung tarif yang 5%, 15%, 25% gitu ya ketemulah pajak yang harus di terhutang gabungan ternyata 3.375.000 Nah ada kewajiban untuk mengkalkulasikan secara proporsional untuk suami penghasilan atau suami dibagi penghasilan gabungan dikalikan PPH terhutang gabungan hasil penghitungan kalau kita lihat di layar ternyata kalau status NPWP-nya berdiri masing-masing ada pajak di akhir tahun yang harus dia bayar lagi karena kurang bayar yaitu untuk suami 477.000 sedangkan istri 377.000 nah coba kita bandingkan yang pertama nih Hill kalau misalkan menggunakan satu NPWP yang kedua berdiri sendiri ternyata dia masih menjadi kurang bayar nah kalau kondisinya seperti itu bagaimana ya kalau pengen kita lebih hemat ya silahkan istrinya untuk mengajukan penghapusan NPWP nanti keperusahaannya menggunakan NPWP suaminya oke clear ya nah kemudian kita masuk ke komponen berikutnya yang penting terkait dengan komponen harta dan utang penting kenapa karena lagi-lagi PPS itu karena ada harta yang ataupun utang yang tidak dilaporkan dalam SPP-nya tadi saya sampaikan pertama kali di awal bahwa perbankan kita ini mengirimkan datanya ke kantor pajak jadi pastikan sebenarnya kita mengisi SPP ini di kolom harta dan utang adalah yang sebenar-benarnya harta itu apa baik itu kas tarakas uang tunai tabungan deposito dan lain sebagainya baik itu piutang investasi harta bergerak mobil motor handphone handphone pun kalau misalkan kayak yang 30 juta kan tentu saja harus dilaporkan karena itu kapitalisasinya tinggi yang dimiliki dan dikuasai pada akhir tahun pajaknya jadi meskipun sebenarnya contohnya masih atas nama orang tua tapi ternyata nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh anaknya misalnya maka seharusnya itu dicantumkan dalam SPP tahunan anaknya begitu juga kalau misalkan mendapatkan waris atau hibah ini juga wajib dilaporkan dalam SPP dicantumkan dalam komponen hartanya karena untuk hibah dan waris kalau misalkan ke anak itu bukan merupakan objek pajak tugas kita hanya mencatat saja dalam SPP dalam penghasilan bukan objek pajak kalau terkait harta jika itu terkait kas dan setara kas maka nilai yang tercantum adalah nilai nominal per akhir tahun pajaknya contoh untuk tabungan misalnya tabungan berarti kita lihat untuk pelaporan 2021 adalah per 31 Desember 2021 nya tapi kalau misalkan terkait dengan mobil, motor handphone itu adalah harga perolehannya jadi untuk selain kas dan setara kas adalah harga perolehannya termasuk investasi macam yang sekarang rame ya NFT dan sebagainya harga perolehannya kemudian juga utang nah komponen utang juga ini kenapa penting karena ini dasar akun representatif untuk menganalisis biaya hidup ya kan dicek nih penghasilan wajib pajak sekian hartanya bertambah gak ya kemudian lihat komponen utangnya nanti dikalkulasikan make sense gak laporan dia nah ini juga penting utang ini untuk disampaikan utang itu apa saja utang bank kartu kredit afiliasi ataupun lainnya dimana komponen utang adalah sisau utang di akhir tahun tersebut baik pokok maupun bunganya nah sebelum ke sedikit lagi terkait dengan lampiran ini juga yang sering terlewat tadi sudah tahu ya mana-mana saja formulir yang akan kita gunakan apakah saya memenuhi 1770 70S atau SS nah kalau misalkan terkait dengan 70SS kalau misalkan ada kurang bayar kalau pelaporannya masih manual dia wajib melaporkan bukti bayarnya dalam SPT tapi kalau misalkan secara online itu cukup mengetik NTPN itu sudah dianggap memasukkan atau mengupload bukti bayarnya kemudian jangan lupa terkait dengan bukti potongnya itu juga dilampirkan kemudian kalau dikuasakan harus ada surat kursus khusus kemudian kalau misalkan wajib pajak ini meninggal maka sebelum NPP statusnya hapus maka tetap harus ada laporan SPT-nya yang melaporkan adalah ahli warisnya atau anaknya dengan menyampaikan surat keterangan kematian dan kalau misalkan ada zakat atau sumbangan keagamaan supaya menjadi pengurang penghasilan kita dalam SPT maka harus dilampirkan bukti zakat atau sumbangan keagamaannya kalau untuk S sama kurang lebih seperti itu juga yang beda mungkin 1770 dimana kalau misalkan dia ada pembukuan wajib menyampaikan meraca laba rugi kalau misalkan WPUMKM wajib melampirkan rekapitulasi peredaran brutonya dan lain sebagainya seperti tertampil di layar nah terakhir bagaimana kalau Evin kan sekarang pelaporannya online saya suka lupa nih Evin nah kalau saya biasanya supaya tidak lupa di kartu NPP saya di belakangnya saya tulis nomor Evin Evin ini diperlukan jika kita belum memiliki akun DJP online atau kita lupa password untuk ngereset biasanya diminta Evinnya kalau lupa atau belum memiliki maka ada dua saluran pertama bisa menghubungi agent kering pajak 1.500.200 cuma kalau 1.500.200 kan pegawai kering pajak itu hampir 200 orang harus melayani lebih dari 200 juta wajib pajak maka kemungkinan trafficnya tinggi kemungkinan sibuknya juga tinggi maka bisa memanfaatkan channel lain seperti Twitter kering pajak ataupun live chat pajak jadi di pajak.co.id itu di pojok kanan bawah itu ada live chat nah bisa memanfaatkan fitur itu atau kalau mau ke KPP bisa bisa telepon ke KPP bisa email ataupun Whatsapp KPP sekarang ada yang bisa di cek nomornya di www.pajak.co.id backslash unit kerja nah bagaimana tutorial pengisiannya saya yakin disini sudah pada tau gitu ya nanti tutorialnya pun banyak sekali di Youtube bagaimana step awalnya login bagaimana lupa password step-step sampai dengan submit SPT-nya juga banyak nanti bisa di cek ini kalaupun mau membuka di s.id garis miring tutorial underscore 1770 gitu ya kalau misalkan S tambahin aja belakangnya S kalau SS tambahin aja belakangnya SS silahkan disimak disana mungkin untuk memberikan gambaran merefresh kembali kami coba putarkan terkait dengan video tutorial bagaimana pengisian 1770S mungkin bisa dibantu sama tim untuk menampilkan video tutorial 1770S oke ditunggu ya mas Angga oke thank you silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk pertanyaan di kolom chat sambil kita menunggu penayangan videonya selamat datang oke oke saya coba stop share dulu ya silahkan oke di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing tutorial ini berlaku untuk anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun hal yang pertama kali anda harus siapkan adalah bukti potong yang anda peroleh dari perusahaan tempat anda bekerja anda dapat menggunakan perangkat baik laptop tab atau smartphone yang terkoneksi dengan internet pertama buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login setelah itu isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan dan klik login anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan klik pada tab lapor klik pada ikon e-filing kemudian klik buat SPT anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status anda anda dapat mengisi melalui formulir panduan atau upload SPT pada tutorial ini kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir maka pilih opsi dengan bentuk formulir tekan tombol SPT 1770S dengan formulir tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir isi tahun pajak isi status SPT normal pembetulan hanya dipilih jika anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah anda laporkan sebelumnya lalu klik langkah selanjutnya sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga gunakan data pembayaran tersebut untuk mengisi SPT dengan tekan iya bila tidak anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT pada lampiran 2 pada bagian A isikan data penghasilan final pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang anda terima jika ada bukti potong yang belum terinput klik tambah pilih sumber penghasilan isikan nilai penghasilan brutto dan PPH terhutang anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang anda rekam bila terjadi kesalahan pada bagian B isikan daftar harta yang anda miliki pada akhir tahun data harta yang telah anda input pada tahun sebelumnya dapat anda tampilkan kembali melalui menu harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian jika anda ingin menambahkan data harta lainnya klik tambah pilih kode harta sesuai dengan jenis harta isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan pada kolom harga perolehan cantumkan nilai pada saat anda memperoleh harta ingat saat memperoleh harta isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan pada bagian C isikan daftar utang pada akhir tahun data utang yang telah anda input pada tahun sebelumnya dapat anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian jika anda ingin menambahkan data utang lainnya klik tambah pilih kode utang sesuai dengan jenis utang nama pemberi pinjaman alamat pemberi pinjaman tahun pinjaman dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun klik lanjut pada bagian D isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang anda laporkan klik langkah berikutnya pada lampiran 1 bagian A isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga royalti sewa penghargaan dan hadiah keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta penghasilan lainnya pada bagian B isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 undang-undang pajak penghasilan pada bagian C isikan daftar pemotongan atau pemungkutan pajak dari bukti potong yang telah anda terima isikan jenis pajak NPWP pemotong pajak yang valid nomor bukti pemotongan atau pemungkutan tanggal bukti pemotongan atau pemungkutan dan jumlah PPH yang dipotong atau dipungkut klik langkah berikutnya pada induk SPT isikan data identitas berupa status perkawinan status kewajiban pajak suami atau istri dan NPWP suami atau istri jika diperlukan pada bagian A poin 1 isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang anda terima poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah anda isikan pada lampiran sebelumnya pada poin 3 isikan penghasilan neto luar negeri pada poin 4 penghasilan neto akan dijumlakan secara otomatis pada poin 5 isikan jumlah zakat yang anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah poin 6 akan terisi otomatis pada bagian B pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong maka nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis bagian C hanya perlu diperhatikan bagi anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10 bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila anda pernah membayar angsuran PPH pasal 25 lanjut ke bagian E anda akan mengetahui status SPT anda apakah nihil kurang bayar atau lebih bayar jika SPT anda nihil anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F jika SPT anda kurang bayar anda akan diberikan pertanyaan lanjutan jika anda belum membayar pilih belum dan anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu bila anda telah membayar isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penderima negara atau pemindah bukuan isikan kode NTPN atau pemindah bukuan anda lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran jika SPT anda lebih bayar silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya pada poin F hanya dihususkan bagi anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar lanjut ke pernyataan centang pernyataan setuju bila anda yakin bahwa data yang anda isikan sudah benar langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email anda salin kode tersebut pada kolom yang disediakan klik kirim SPT maka SPT anda akan terekam pada sistem DJP anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa anda telah melaporkan SPT jika anda masih memerlukan bantuan silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telpon ke kering pajak 1500-200 subscribe channel youtube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain pajak kuat Indonesia maju Oke mungkin itu tadi video tutorial untuk melaporkan pajak teman-teman semua mungkin kita bertemu lagi nanti dengan Mas Angga juga di sesi interaktif Q&A thank you ya Mas Angga tadi juga sudah memaparkan materinya yang juga dikemas sedemikian rupa sehingga bisa mudah dimengerti juga oleh teman-teman semua dan juga termasuk saya juga ya Mas Angga ya nanti kita bertemu lagi di sesi Q&A thank you Mas Angga oke nah setelah belum kita memasuki sesi interaktif Q&A kembali aku juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua kalau teman-teman bisa memberikan kami feedback terkait dengan keseluruhan webinar hari ini dan dari tadi nih kalau misalkan aku baca kolom chat juga sudah banyak ya yang bertanya apakah nanti materi dan rekaman webinarnya akan dibagikan atau enggak gitu ya tentu nanti kita akan membagikan rekaman webinar hari ini beserta juga materinya kepada teman-teman yang telah mengisi feedback form jadi teman-teman pastikan saja telah mengisi feedback formnya pada link yang ada pada slide berikut ini di bit.ly slash THR101 dash FB38 pastikan aja teman-teman disana sudah menyampaikan alamat email teman-teman dengan benar dan tanpa ada kesalahan penulisan sehingga nanti kita bisa mengirimkan materi dan juga rekaman webinarnya kepada alamat email teman-teman semua jadi pastikan saja ya teman-teman sudah diisi feedback formnya dan ditulis alamat emailnya dengan benar dan tanpa kesalahan penulisan juga kami tunggu juga untuk feedback pada webinar kami dan juga keseluruhan hari ini juga ya teman-teman selanjutnya nah ini kalau misalnya dilihat nih udah banyak banget pertanyaan yang udah masuk ada 65 pertanyaan ya sampai sekarang dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga sudah banyak juga di-upvote oleh teman-teman semua di kolom Q&A jadi buat teman-teman yang belum sempat cek untuk kolom Q&A-nya bisa langsung cek aja sekarang karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi interaktif Q&A ya jadi pastikan aja teman-teman udah lihat nih apakah ada pertanyaan yang serupakah yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua di kolom Q&A kemudian teman-teman juga bisa upvote pertanyaan yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas secara langsung nanti di sesi interaktif Q&A nah nanti tuh di interaktif Q&A-nya kita akan nyalain mic teman-teman ya jadi make sure untuk standby aja teman-teman semua kemudian selanjutnya nah ini juga mau menginformasikan kembali ini mungkin tadi teman-teman juga ada yang baru bergabung di pertengahan acara talenta talenta ingin mengajak teman-teman HR untuk bergabung ke komunitas HR 101 powered by talenta jadi disini teman-teman bisa mendapatkan beragam informasi terkini terkait dengan trend HR dan juga tentunya bisa networking bersama dengan sesama praktisi HR nah sebenarnya banyak banget nih beberapa aktivitas yang bisa teman-teman ikuti juga ketika teman-teman sudah bergabung di komunitas kita disini tuh kita selalu share informasi apapun itu terkait dengan update terkini trend HR dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan early access juga kalau misalkan kita ada pembaruan fitur kemudian juga ada invitation webinar ke depannya jadi teman-teman bisa join juga langsung ke komunitas ini dan ikuti juga aktivitasnya sebagai berupa catatan HR dan juga ada HR 101 roundtable karena teman-teman bisa langsung ikuti saja dan sampaikan ketertarikan teman-teman pada link yang ada pada slide berikut ini di bit.ly slash THR101 dash FB38 kemudian nanti kita akan invite teman-teman yang sudah mendaftar melalui link feedback form kita dan nanti kita langsung masukkan teman-teman ke telegram kita ya kami tunggu ya teman-teman partisipasinya kepada talenta komunitas kita juga selanjutnya nah kalau tadi dari mas Angga juga sudah share banyak banget terkait dengan pelaporan pajak SPT tahunan pribadi tentunya teman-teman juga bisa akses klik pajak by Mekari juga nih teman-teman jadi klik pajak by Mekari ini adalah online tax management software that simplifies complex and time consuming tax administration process jadi kalau misalnya teman-teman mungkin disini ada yang hari-harinya bekerja untuk menghitung pajak ataupun mengelola proses administrasi pajak ini teman-teman bisa banget mengoptimalkan klik pajak by Mekari karena tentunya dengan adanya sistem yang lebih komprehensif ini bisa membantu teman-teman untuk lebih cepat banget dan juga meng-simplify seluruh proses perhitungan ataupun juga administrasi pajak di perusahaan teman-teman semua nah kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan klik pajak teman-teman bisa langsung sampaikan saja pada feedback form kami juga disana juga sudah tersedia pertanyaannya bisa langsung checklist aja nanti disana ya teman-teman ya oke selanjutnya nah ini tadi ya teman-teman klik pajak nih ada apa aja sih sebenarnya yang bisa diakses di klik pajak gitu nah sebenarnya di klik pajak ini teman-teman bisa ada akses ISPT online kemudian e-factor e-bupot e-billing dan juga e-filing nah ini untuk lebih lanjutnya teman-teman tuh bisa banget pelajarin lebih lanjut nanti kalau misalnya teman-teman sampaikan keputarikannya pada feedback form kami jadi langsung aja sampaikan disana nanti tim kami akan menghubungi teman-teman lebih lanjut ya selanjutnya nah ini juga ada klik pajak general training jadi mungkin disini ada teman-teman yang sudah menggunakan misalnya menggunakan klik pajak dan ingin mengikuti klik pajak general training ini sudah disediakan oleh Mekari University ya teman-teman bisa langsung di screenshot saja untuk mendaftar ini ada linknya disini di bid.ly slash klik pajak dash general nanti teman-teman bisa langsung akses dan mengikuti klik pajak general training ini selanjutnya selain itu teman-teman juga bisa mengikuti online course by Mekari University juga nih nah disini contohnya teman-teman bisa mempelajari klik pajak software for simple tax management processing jadi disini teman-teman bisa mendapatkan berbagai manfaat dari sertifikasi kursus software Mekari yaitu hands-on penggunaan software studi kasus komprehensif sertifikat prestasi khusus dan tentunya kesempatan kerja eksklusif nah untuk join ataupun mengikuti online course by Mekari University ini teman-teman bisa scan scan barcode yang ada di slide berikut ini di sebelah kanan ini langsung aja di scan atau teman-teman juga bisa screenshot nanti mungkin habis acara mau langsung akses itu bisa banget selanjutnya selain tadi online course tentunya Mekari University juga memiliki banyak banget pilihan online course yang bisa teman-teman akses dan tidak hanya bisa diakses oleh acara aja tapi teman-teman karyawan disini juga bisa akses berbagai macam online course yang disediakan juga teman-teman seperti di gambar ini teman-teman bisa cek juga dari mulai tata cara dan tentuan umum perpajakan sampai The Complete Guide to Mastering Payroll nah ini teman-teman bisa langsung akses aja masih banyak online course lainnya disana yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan atau mempelajari insight terbaru lagi dan tentunya membantu teman-teman untuk mengasah soft skill juga selanjutnya oke nah kita mungkin langsung masuk aja nih ke Interactive Q&A yang pertama ya teman-teman ya mungkin tadi beberapa teman-teman juga sudah ada yang menyampaikan pertanyaannya pada tab Q&A dan kalau misalkan kita lihat nih banyak pertanyaan yang sudah di-upload dan banyak juga pertanyaan yang serupa gitu jadi kita langsung saja invite kembali Mas Angga untuk menyalakan mic dan kameranya dan kita akan memulai sesi Interactive Q&A-nya oke halo Mas Angga boleh nyalakan mic dan kameranya ya oke oke halo Mas Angga halo mulai lagi ya kita Mas Angga ya by the way kita tuh dua minggu yang lalu juga habis ada webinar ya Mas Angga ya iya terkait 21 ya kalau nggak salah ya betul terkait dengan PPH 21 jadi mungkin teman-teman disini juga udah ada yang mengenali Mas Angga nih dari webinar sebelumnya ya dan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pelaporan pajak SPT Tahunan Pribadi gitu nah Mas Angga ini tuh ada satu pertanyaan kita langsung mulai aja ya Mas Angga ya ini tuh ada satu pertanyaan yang banyak banget di-like sama teman-teman yang lain nih ya ini mungkin juga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama dan ini juga Mas Angga juga sudah menandakan untuk dijawab secara langsung kita sebelum bacain pertanyaannya kita invite dulu usernya ini dari Mbak Sabrina Deborah oke ternyata oh Mbak Sabrina ternyata sudah live Mas Angga jadi aku coba bacakan pertanyaan aja ya padahal ini pertanyaannya banyak banget loh di-upvotnya ada 18 orang yang nggak ng-upvot pertanyaan ini oke aku coba bacakan bagaimana cara mendapatkan Evin untuk lapor SPT kenapa ketika membuat NPWP tidak langsung diberikan Evinnya kemudian disini juga ada yang menanggapi nih Mas Angga dari tulisannya HO admit atau HO administrasi mungkin ya disampaikan seperti ini setuju kenapa nggak langsung diberikan pas buat NPWP-nya saja apalagi sekarang terkendala jika mau ke kantor pajak harus daftar online dan dibatasi juga mungkin Mas Angga bisa langsung meluruskan nih Mas dan juga clarify sekaligus kali ya untuk pertanyaan ini silahkan Mas Angga oke saya coba share screen kembali ya yang tadi terkait Evin ya boleh Mas oke ya nah gini kita balik lagi kenapa sih ada kantor pajak gitu ya yang ketika mendaftarkan NPWP itu tidak langsung membuatkan Evin oke kita balik lagi ya ke ketetuan terkait dengan pelaporan SPT bahwa SPT itu saat ini bisa dilakukan melalui dua cara cara manual artinya yang basisnya kertas dan cara elektronik nah memang kalau mau menggunakan elektronik itu harus memiliki yang namanya Evin biasanya memang kantor pajak beda-beda ya kita tahu ada yang pelayanan yang sangat memuaskan ada yang harus mungkin diberikan masukan gitu untuk perbaikan tapi pada berisipnya ketika mendaftarkan NPWP petugas pelayanan kantor pajak itu seyoginya menurut SOP nya ya menawarkan apakah mau sekalian mendaftarkan Evin atau tidak jadi basisnya adalah penawaran kalau wajib pajaknya mau silahkan didaftarkan atau syaratnya juga sangat mudah cukup mengisi formulir aktifasi dan mengisi email dan nomor handphone atau mungkin karena di luar sana kadang-kadang pelayanannya banyak kemudian yang harus dihadapi juga bermacam-macam orang sifat tugas pelayanan itu abai atau lupa untuk menawarkan Evin padahal itu kan sebenarnya sifatnya penawaran oke lah anggaplah seharusnya kita balik lagi ke seharusnya itu ditawarkan lalu bagaimana jika sudah terlanjur si pegawai pajak ini tidak menawarkan Evin sebenarnya untuk mendapatkan Evin itu mudah sekarang ya kalau mau datang ke kantor pajak boleh sekarang dengan terlebih dahulu ngisi prokes ya kunjung.pajak.co.id ke kantor pajak mana saja yang terdekat kalau saya misalkan domisilinya di Bandung terdaftarnya di KPP Bandung saya bisa daftar ke kantor pajak yang dekat tempat kerja saya di Gatot Subroto misalnya boleh kalau Evin orang pribadi dimanapun boleh atau kalau misalkan sekarang males gitu ah lagi pandemi begini bisa juga secara online lewat ini nih yang kering pajak 1.500.200 atau twitter kalau nge-tweet masuk aja di DM untuk kering pajak itu cepat juga korresponding atau melalui live chat nah yang mana sih live chat saya coba dilihat ya tadi juga saya sekilas ada yang nanya nih saya coba cari cek nomor WA kantor pajak kok gak nemu jadi aku juga sempat baca mungkin langsung praktek langsung cek boleh mungkin di preview screen desktop ya terlihat ya saya kita buka di pajak .go.id oke iya ternyata koneksi sayangnya mau tunggu ya iya gak apa-apa mas nah mungkin sembari menunggu ya mas ini juga ada yang menanggapin nih mas di kolom komentar dari bapak atau ibu Riva iya betul dengan yang seperti yang di mas Angga jelaskan petugas pelayanan di KPP dekat rumah saya langsung menawarkan pembuatan Evin dan menyarankan untuk langsung dipoto dan dicatat di HP agar tersimpan i see jadi mungkin teman-teman bisa cek juga ya langsung aja gitu nah ini ya mbak Sarah ya sama teman-teman ya live chat di pojok kanan bawah disini ada fitur chat pajak silahkan di klik jadi minta Evin pun bisa lewat sini oh ini ternyata penuh kalau penuh kayak gini berarti kan trafficnya banyak oke kita cari lagi kan banyak channel yang disediakan cari channel kalau yang biasanya kosong itu adalah half dashnya KPP dimana cara liatnya cari disini profil unit kerja oke mudah-mudahan cepat di unit kerja ini nanti akan tertampung seluruh atau ditampilkan seluruh data kantor pelayanan pajak plus nomor nah ini terlihat ya disini ada saluran komunikasi contohnya ini dari mulai Aceh sampai dengan Papua nih ada nomor handphonenya contohnya ya ada layanan nomor NPP dan Evin nomor Whatsappnya ini langsung kesini aja kalau memang dirasakan lewat kering pajak trafficnya tinggi ini biasanya responnya cepat kok kalau KPP karena kan tidak begitu banyak yang dilayani nah disini banyak ya ada Evin NPWP mau tadi ada pertanyaan pengajuan penghapusan NPWP istri bagaimana bisa lewat chat ini yang ada disini ya seperti itu banyak lah channel yang bisa di access oleh masyarakat mas Angga ya sebenarnya betul disini ya di pajak go eat menu unit kerja profile unit kerja boleh dicatat tuh teman-teman mungkin selama ini teman-teman yang mungkin butuh Evin bisa ke live chat kemudian apabila memang live chatnya lagi penuh lagi tinggi teman-teman bisa langsung ke profile dan unit kerja ya mas Angga ya pastikan sesuai dengan nomornya ya karena saya seringkali kalau lagi help desk program pengungkapan Sukarela banyak yang menyanyain Evin sesuai channelnya kalau ada channel NPWP ya pakai channel yang bersangkutan supaya langsung selesai saat itu juga betul betul oke thank you ya mas Angga ya mudah-mudahan terjawab ya teman-teman semua ya ini banyak yang menanggapi juga di kolom chat nih mas Angga mungkin kalau mau baca-baca juga boleh oke thank you mas Angga dan juga penjelasannya tadi ya mudah-mudahan teman-teman semua disini bisa langsung mempraktekan aja nih tadi apa yang disampaikan oleh mas Angga juga ya teman-teman oke kita ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga banyak di upvot kita jawabin pertanyaan pertanyaan yang banyak di upvot dulu ya teman-teman semua nah ini pertanyaan dari Bapak Ivan Rizky untuk karyawan dalam melaporkan pajak tahunannya cukup melaporkan bukti potong dari perusahaan atau mengisi SPT objek pajak tahunan tahunan Kak mungkin kita coba invite oke Bapak Ivan ya untuk nyalain mic-nya waduh udah gak ada lagi udah live juga nyata ada kesibukan ya oke jadi intinya baik mungkin langsung jawab aja mas Angga oke thank you Mas intinya ya ketika kita mendapatkan bukti potong dari perusahaan itu bukan bukti lapor pajak ya itu hanya bukti potong pajak kita oleh perusahaan nah tugas kita kalau masih NPWP-nya aktif adalah melaporkan bukti potong tersebut dalam SPT-nya kemudian mengisikan kolom-kolom yang ada dalam bukti potong tersebut ke dalam SPT oke saya coba share share screen ya seperti apa sih bentuknya boleh-boleh boleh Mas oke saya coba pakai sembari menunggu Mas Angga kalau teman-teman juga mau kita lagi sesi interaktif Q&A dan mau menanggapi di chat juga boleh banget ya teman-teman kita coba ngobrol via chat juga ya biar lebih interaktif ya mbak ya oke sudah-sudah kelihatan Mas oke kita lihat bentuk bukti potong sebentar saya jadi lupa file-nya di mana drive bukti potong nah oke ya sudah terlihat ya sudah-sudah jadi isian SPT kita kalau misalkan semata-mata tugas yang ada sebagai karyawan itu ada beberapa isian yang harus kita concern pertama terkait dengan nomor nah nomor nomor ini penting karena biasanya ketika kita ngisi SPT diminta nomor bukti potongnya kemudian identitas pemotong ya kemudian nah tadi saya bilang ini ada status status KTKHB ini mempengaruhi besarnya PTKP kita kalau sekarang misalnya di tahun 2022 di awal tahun saya itu punya anak tiga deh gitu ya ternyata kok di bukti potong saya masih satu atau dua nah silahkan ke pemberi kerjanya mengupdate data ini supaya nanti PTKP-nya menjadi lebih besar nah kemudian tadi kolom-kolom pengisian SPT untuk 1770 biasanya yang diminta adalah berapa penghasilan netonya kemudian berapa besar PTKP-nya dan nilai PPH yang dipotong atau dilunasi oleh perusahaannya nah ini menjadi basis isian dari SPT tahunan orang pribadi kita menanggapi pertanyaan yang bagaimana kalau saya bekerja dari beberapa perusahaan berarti kan bukti potongnya banyak nah berarti nanti digabungkan dalam SPT-nya dihitung lagi berapa sih total penghasilan kita kemudian bukti potongnya dilampirkan juga dalam SPT tahunannya di kolom pengisian daftar PPH yang dipotong atau dipungut ini juga harus kita cantumkan seperti itu Mbak Sarah oke jelasannya sangat rinci nih ya apalagi Mas Angga juga udah stand by untuk screenshot juga nih formulirnya jadi mudah-mudahan teman-teman habis ini juga udah gak banyak yang bingung dan sudah cukup terjawab juga nih ya untuk detail dari bukti potong tadi ya jadi yang dikirimkan oleh dari kantor itu itu adalah bukti potong teman-teman yang harus disiama kita adalah tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Angga juga oke thank you Mas Angga untuk penjelasannya by the way ini juga ada yang membantu Mas Angga menjawab pertanyaan yang masuk loh Mas Angga jadi tadi ada yang menanyakan kan kalau misalkan bentar aku coba cek pokoknya tadi ada Mbak Christy itu bantu jawab kalau belum dapat kartu fisik NPWP boleh request di KPP asal atau boleh di KPP terdekat kalau untuk cetak NPWP pada dasarnya dimanapun bisa tidak harus kantor pajak terdaftar nah satu hal yang mungkin di kita masih belum karena kan senengnya yang fisik-fisik ya sebenarnya kalau kita login ke laman BJP online saya coba share screen ya boleh nanti kalau mungkin memungkinkan masih ada waktunya saya sebenarnya pengen mensimulasikan nih isian SPT itu seperti apa sih dari awal sampai akhir tapi kalau memungkinkan ya kalau masih ada waktu ya saya coba login dengan menggunakan NPWP saya oke NFFB itu nah kalau bisa nanti pengisian SPT ini dilakukan jangan menjelang 31 Maret ya karena kalau 31 Maret pasti penuh ini juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan nih saya bingung akhir tahun pajak itu yang mana jadi dibedakan ya yang dimaksud akhir tahun pajak dalam pengisian harta atau utang adalah 31 Desember 31 Maret adalah batas waktu penyampaian SPT-nya ya oke oke tadi Mas Angga juga remind nih teman-teman nanti jangan di 31 Maret mau terakhir batas waktunya baru teman-teman juga mau report itu nanti lama-lama ini ya mas ya bakalan agak lama ya prosesnya karena banyak banget kan masyarakat yang mengakses satu page yang sama gitu biasanya kan teriak-teriak nih waduh udah telat nih bener-bener ya udah nampak ya jadi di layar disini kan ada nih kartu NPWP sebenernya kartu NPWP ini sudah dapat digunakan dan sesah jadi sebenernya tidak perlu catakan fisik lagi tinggal print aja kalau mau ini sudah bisa digunakan toh nanti kalau misalkan kita ke bank ada QR codenya si pihak bank bisa mengecek validitas dari NPWP tersebut kalau mau seperti itu ya tapi kalau mau minta fisik pun yang berbentuk kayak kartu ATM boleh silahkan datang ke kantor pajaknya dengan mengisi formulir permohonan pencetakan NPWP ada di mana formulirnya ada di pajak.co.id disini ya di menu unduh ada formulir perpajakan carilah disitu yang namanya formulir catak ulang NPWP oke oke thank you mas Angga nah mungkin kita coba sekaligus menjawab pertanyaan satu lagi ini mas ada yang banyak juga tadi nge-upvote ini pertanyaan dari Bapak Priyadi Sanjaya dan ini kemungkinan ini banyak banget yang menanggapi ya jadi kayaknya hal ini pasti dirasakan oleh banyak karyawan juga gitu ya pertanyaannya kayak gini mas Angga jika ada bukti potong tahun lalu dari kantor yang beda dengan kantor yang sekarang berarti amountnya di total di total ya pas SPT dengan kantor sekarang gitu mungkin kita coba invite Pak Priyadi untuk nyalakan mic-nya dulu ya hopefully masih stand by juga nih Pak Priyadi ya oke masih ada halo selamat sore Pak boleh nyalakan mic-nya Pak halo selamat sore Pak Angga eh Pak Priyadi boleh nyalakan mic-nya halo ya silahkan jadi gini Pak kan saya pernah di beberapa PT yang lalu cuma saya agak sedikit lupa ya mau make sure aja disini dulu kan saya ada beberapa di PT sebelumnya satu PT katakanlah PT TAM sebelumnya terus saya pindah ke PT MI terus saya pernah dapat surat SPT bukti potong dua nah itu kan amountnya amountnya saya total nah hasilnya jadi nihil nah berarti kalau saya itu kan satu grup kantornya ya kalau ini saya pindah kantor yang beda grup kantor yang lain gitu berarti saya ambil SPT dari kantor yang sebelumnya sampai kerja saya di Oktober atau September nah nanti di kantor barunya itu saya minta baru lagi gitu SPT-nya oke baik Pak Priyadi ya terima kasih pertanyaannya Pak menarik nih saya jadi kalau misalkan supaya SPT tahunan orang pribadi kita nihil ketika Pak Priyadi misalnya di bulan Oktober pindah kerja ke tempat baru yang bukan cabang ataupun perusahaan baru gitu ya meminta bukti potong dari kantor lama kemudian bukti potong dari kantor lama diserahkan kepada kantor baru untuk dikalkulasikan ulang nah kalau prosedurnya seperti ini dijamin di akhir tahun pasti statusnya nihil nihil ya tapi kalau bukti potong lama tidak disampaikan biasanya akan menjadi kurang bayar di SPT tahunannya kenapa? karena penghitungan basis PPH-nya bukan merupakan PPH akumulasi karena kan ada di penghitungan PPH itu ada bracketnya ya ada 5% 15% bisa jadi melebihi itu yang menyebabkan dia menjadi kurang bayar tapi boleh nggak saya input misalkan nih boleh nggak ya saya input yang satu dulu yang dari kantor lama nanti saya input lagi nggak bisa ya pasti hasilnya nggak nihil iya betul hasilnya pasti kurang bayar kalau nggak lebih bayar gitu ya pasti betul yang pasti biasanya tidak mohon maaf Pak pria nih suaranya putus-putus kalau Pak suaranya maaf Pak suaranya putus-putus mungkin saya pengen menegaskan juga ya membantu teman-teman yang pindah kerja jadi teman-teman itu punya hak untuk meminta bukti potong dari kantor lama paling lambat satu bulan setelah berakhirnya bekerja contoh kalau misalkan keluar dari perusahaan naa bulan Oktober maka November itu sudah wajib si perusahaan itu menerbitkan bukti potong ini yang menjadi dasar dari perusahaan baru untuk menghitung ulang pajaknya karena kalau tadi lihat di formulir bukti potong 1721 itu kan ada penghasilan neto yang dipotong di masa sebelumnya nah ini ngaruh ke poin ini nih kalau misalkan tidak ada bukti potong dari kantor lama oke baik banyak yang nanya ini juga di chat nih solusinya bagaimana solusinya memaksa perusahaan yang lama untuk segera menerbitkan bukti potongnya kadang memang suka permasalahannya di situ kan ya mas Angga ya suka tidak diterbitkan juga gitu karena sudah lebih sebulan pun sudah tidak diterbitkan gitu yang merugikan kita yang merugikan kita sebagai pegawai betul betul nanti jadi kurang bayar kalau lebih bayar nggak apa-apa bisa diminta kembali yang kurang yang repot benar oke mudah-mudahan tersatat juga nih sama teman-teman tadi tips dari mas Angga juga supaya pelaporan pajaknya tidak kurang ataupun tidak lebih jadi memang sudah sesuai oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mas Angga ini tadi aku lihat mas Angga mau coba jawab tadi kan juga sempat di mention tuh tadi mas Angga di akhir sesi presentasinya mas Angga sempat ada info kalau lupa nomor Evin gimana nah ini mungkin tadi juga sudah terjawab ya mas Angga kalau misalkan lupa nomor Evin tuh harus kayak gimana sih ya itu tadi ya memanfaatkan channel-channel yang ada di pajak.go.id ya mas Angga ya oke ini aku coba tandakan dulu nah kemudian ini mas ini juga mas Angga tadi coba mau jawab dari Bapak Diki saya sudah dari 2014 tidak lapor SPT karena pindah kerja ke luar negeri sekarang ingin lapor meski sudah tidak bekerja lagi setelah PHK Agustus 2020 mohon pencerahannya oke mungkin kita coba nyalakan mic-nya dulu nih ke Pak Diki halo selamat sore Pak Diki boleh nyalakan mic-nya Pak ya selamat sore selamat sore Pak silahkan terkenalkan diri dulu Pak dari company mana dari daerah mana Pak saya sekarang sedang freelancer hanya sambil nunggu pekerjaan saja jadi saya tidak pekerja aktif jadi itu pertanyaan saya saya Pak kejadiannya itu Pak yang seperti saya sampaikan tadi 2020 Agustus saya balik dari Saudi ya selamat ulang dan saya keluar dari 2014 bulan Februari terakhir nah seperti itu jadi saya sudah terakhir itu sebenarnya jadi 2014 saya tidak lapor sudah dari setelah saya keluar saya tidak ada lapor dan pada saat di Saudi sendiri saya tidak bisa mengakses banyak teman-teman yang juga juga mencoba tapi selalu gagal dan akhirnya sudah lah saya pikir nah kebetulan tadi Pak Angga tadi juga menjelaskan yang mengenai subjek pajak luar negeri nah subjek pajak luar negeri itu kebetulan yang dicontohkan tadi kan Malaysia nah Malaysia itu kan ada sedangkan di Saudi kan tidak ada teks itu bagaimana dan untuk pelaporannya saya seperti apa karena sudah blank sekian lama gitu mohon pencerasan baik terima kasih Pak Diki ya ya oke balik lagi ke prinsipnya sepanjang status NPWP yang adalah aktif dan belum mengajukan sebagai subjek pajak luar negeri maka tetap Pak Diki ini melekat kewajiban untuk pelaporan SPT tadi disampaikan 2014 sudah tidak lapor maka sekarang terbuka kesempatan untuk melakukan pelaporan konsekuensinya apa ya tadi disampaikan ada sanksi kalau telat lapor adalah 100 ribu berarti untuk misalkan tadi dari 2015 sampai dengan 2020 belum pernah lapor berarti kan ada 5 tahun berarti tinggal dikalikan 5 nah bagaimana teknis pengisian SPT-nya kalau memang kalau kita balik lagi ke ketentuan tata cara pengisian SPT ya untuk wajib pajak dalam negeri adalah penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri baru dihitung gitu ya berapa totalnya dikalikan dengan PPH terhutangnya tarifnya sehingga ketahun PPH terhutang nah sekarang tinggal tugas padiki adalah meng-inventarisir penghasilan saya kira-kira dari tahun 2015 sampai dengan terakhir belum menyampaikan itu berapa sih per tahunnya nah ini yang harus dicari tahu dulu habis tahu baru kita tuangkan dalam pengisian SPT-nya penghasilan itu luar negerinya berapa yang dari Saudi nanti kalau misalkan di Saudi ini tidak dipotong karena tidak ada pajaknya gitu ya maka ini menjadi sub objek PPH negara kita nanti harus dihitung ulang tuh misalnya dari Saudi penghasilannya 100 juta nanti dikalikan tarifnya dikurangi PTKP-nya berapa sebenarnya PPH yang terhutang itu kalau statusnya NPWP-nya aktif nah pengalaman saya sebagai akun representatif ketika ada wajib pajak seperti contohnya Pak Diki gitu ya keluar dapat informasi kami keluar negeri kemudian dilihat statusnya belum pernah tidak pernah lapor atau tidak melaporkan gitu ya kami biasanya kalau saya dulu secara inisiatif secara jabatan akan menon efektifkan status NPWP Pak Diki kenapa? supaya Pak Diki tidak dikenakan sanksi denda nah yang harus Pak Diki sekarang cross check adalah coba tanyakan ke KPP-nya apakah status saya sekarang NPWP-nya aktif atau non-efektif jika aktif berarti wajib tadi ya melaporkan SPT dari tahun 2015 ke segini kalau misalkan ada pajak yang harus dibayar membayarkan tapi kalau tidak atau non-efektif statusnya maka Pak Diki terbebas dari kewajiban pelaporan SPT dan kantor pajak pun tidak akan menerapkan denda atas sanksi keterlambatannya jadi pastikan dulu deh sekarang statusnya biasanya kalau dua tahun tidak lapor berturut-turut dilihat datanya dari pihak ketiga tidak ada yang taxable maka biasanya di non-efektifkan begitu juga bagi yang selain kayak bekerja di luar negeri kita lihat pokoknya dari data-data yang ada AR punya kewenangan untuk menon-efektifkan wajib pajak yang kira-kira tidak tidak memenuhi sarat untuk dikenakan pajak seperti itulah bahasa sederhan itu ya sorry Pak Angga kalau misalkan pada tahun 2014 itu apakah sudah ada istilahnya untuk non-aktifan soalnya saya dulu bikin NPWP itu tahun 2005 di Cerebon pada saat itu nah sekarang mulai tahun 2007 lah saya pindah ke Jakarta 2014 misalnya yang non-efektif dan non-negatif itu KPP mana ya atau yang ke Cerebon sana ya sesuai KPP terdaftarnya Pak ketika pertama kali kan di Kartu NPWP ada tuh Pak ya biasanya ya terdaftar di KPP misalnya Indra Mayu nah silahkan coba ke WA Healthdesk yang tadi saya sampaikan di unit kerja tadi ditanyakan mohon diinformasikan status NPWP saya seperti apa kalau non-efektif non-efektifnya sejak tahun berapa gitu ya maka kalau non-efektif sebenarnya tidak perlu lapor SPT lagi Pak Adiki tidak dikenakan keterlambatan penyampaian SPT seperti itu Pak mungkin coba dicek dulu ya oke terima kasih Pak Angga oke sama-sama terima kasih Pak Adiki sehat selalu sama-sama Mbak Celita oke nah ini ada satu pertanyaan nih Mas yang cukup menarik menurut aku ya karena mungkin banyak juga nih teman-teman fresh graduates ya disini ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Hana Ivana namanya saya fresh graduate dan baru masa probation di tempat kerja tapi penghasilan yang saya proleh tidak melebihi PTKP sedangkan NPWP saya statusnya non-efektif apakah wajib lapor dan saya juga belum punya Evin nah mungkin kita nyalain mic yang Mbak Hana dulu ya mungkin teman-teman disini juga ada yang fresh graduate dan juga bingung apakah mereka harus lapor atau tidak gitu ya dengan status pekerjaan yang masing-masing halo selamat siang Mbak Hana boleh nyalakan micnya halo Mbak selamat siang halo selamat siang Mbak boleh perlukan diri Mbak silahkan ya Mbak saya Hana dari Depok iya saya jadi baru masuk kerja gitu di kantor di Depok selamat ya Mbak Hana iya Mbak makasih oke tadi pertanyaannya gimana Mbak silahkan ada yang mau ditambahkan mungkin enggak sih sesuai dengan pertanyaannya aja oke silahkan Mas Angga mungkin bisa dibantu di penjelaskan juga nih oke baik terima kasih Mbak Hana pertanyaannya kalau status saya non efektif bagaimana kembali lagi tadi bahwa kalau non efektif tidak di kenakan kewajiban untuk lapor SPT ya sepanjang tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif artinya tadi kan Mbak Hana sampaikan bahwa penghasilannya di bawah PTKP itu kan sebenarnya belum memenuhi syarat untuk memiliki NPPP makanya kemungkinan oleh AR-nya dia akan di non efektifkan gitu ya supaya Mbak Hana ini terbebas dari kewajiban pelaporan SPT lalu bagaimana dengan sekarang kalau sekarang statusnya sudah non efektif maka tidak perlu lapor SPT tidak di bukan tidak perlu tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tapi kalau misalkan Mbak Hana selama ini ada penghasilan di atas PTKP berarti misalkan 54 juta gitu ya di atas 54 juta maka seharusnya biasanya di AR itu akan ada alert gitu bahwa orang ini sudah harus diaktifkan kembali jadi bisa Mbak Hana secara sukarela melaporkan SPT-nya begitu lapor maka dia statusnya akan menjadi aktif atau kalau memang masih di bawah PTKP statusnya masih non efektif tidak dikenakan kewajiban untuk lapor SPT gitu ya apa kalau misalnya dari AR-nya tahun nih kalau saya sudah di atas PTKP terus nanti ada pemberitahuan nggak ya ke saya kalau misalnya saya harus wajib lapor gitu atau sudah efektif gitu biasanya karena ini sifatnya adalah self-assessment kan kita ngitungnya ngitung sendiri daftar juga daftar sendiri biasanya suka cara sukarela Mbak AR biasanya kalau AR kan nyari penerima negara kan butuh effort ya nah biasanya informasi seperti ini sebaiknya secara sukarela Mbak Hana kalau memang sudah di atas PTKP melaporkan sendiri gitu ya saya minta aktifkan dulu iya daripada nanti dikenakan denda karena diaktifkan secara jabatan gitu ya iya thank you ya Mbak Hana mudah-mudahan nanti lancar ya terima kasih oke lanjut kali ya Mas Angga atau mungkin sebelum lanjut kita coba remind beberapa dulu nih untuk teman-teman semua yang mungkin tadi masih ada yang bertanya ya materi dan rekamannya apakah dikirimkan atau enggak gitu ya terus tadi juga ada yang mohon dong dikirimin materinya gitu nah materi dan rekamannya akan kami kirimkan teman-teman jadi pastiin aja teman-teman juga sudah sampaikan feedback form kami linknya akan dibantu share juga oleh rekan saya Anissa di kolom chat atau mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja nih di slides bisa langsung akses aja di bit.ly slash ta101 dash fb38 dan pastikan aja alamat email teman-teman itu benar ya penulisannya jadi tidak ada typo ataupun kesalahan penulisan sehingga nanti kita bisa menyampaikan rekaman dan juga materinya kepada teman-teman semua oke mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ya teman-teman ya atau ada yang mau nanya interkat dengan program PPS ini juga menarik nih tapi nanti di webinar berikutnya kali ya iya benar kita fokus nah intinya sih kalau dalam SPT ada tiga komponen penting jadi kan si PPS ini hadir karena tiga komponen ini tidak terpenuhi yaitu penghasilannya tidak mencerningkan yang sebenarnya kemudian hartanya tidak mencerningkan yang sebenarnya dan utangnya juga jadi pastikan mengisi SPT tiga komponen ini dengan benar lengkap dan jelas oke thank you mas Angga udah di-remind lagi kita hari ini benar-benar diingetin banyak banget ya salang mas Angga ya teman-teman supaya gak ada lagi nih yang kelupaan nanti kalau misalkan mau lapor pajak oke mungkin tadi mas Angga juga udah ada beberapa pertanyaan yang dipilih ya mas buat dijawab lagi mana sih tadi saking banyaknya saya jadi bingung benar banyak banget sebentar ya 78 pertanyaan btw teman-teman juga bisa cek tab answer juga loh di Q&A disana juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dirasa belum dijawab itu udah ada di jawabannya juga di answer questions ya teman-teman oke mana ya oke pertanyaan ada yang beda gak ya nah iya kita coba cari yang beda kali ya mas Angga ini saya coba pertanyaan Mbak Sarah ya salah Sarah Lorenza oke prosedur untuk pengajukan penghapusan NPWP istri gimana ya Pak udah nanti mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP istri ada formulirnya di pajak.co.id ngajuinnya cukup lewat wa help desk kpp atau emailnya ya gak perlu dateng jadi lebih cepat lebih cepat oke terus tapi sayangnya Mbak Sarahnya udah live ya jadi kita gak bisa ngobrol banyak oke ini ada ada yang banyak di likes juga nih mas Angga mungkin bisa dibantu dijawab juga nih ini ada dari Bu May tapi mungkin ini lebih make sure kali ya jadi ada ada 8 likes juga sih di pertanyaan Bu May ini halo Kak saya May dari PT Talk TU Property Management Indonesia saya mau tanya seperti diketahui tahun 2001 ini kan kita mendapatkan subsidi PPH 21 dari pemerintah apakah ada pengaruh terhadap laporan PPH 21 tahunan terhadap pajak yang harus dibayarkan nah ini mungkin Mas Angga bisa bantu jawab nih Mas oke ya terkait dengan insentif COVID-19 ya PPH 21 di tanggung pemerintah PMK 9 terakhir 149 yang 2022 ini tidak ada ya berarti di PMK 3 2022 jadi secara ketentuan di PMK 9 atau diubah PMK 149 itu jika ada pegawai dengan penghasilan di setahun kan tidak lebih dari 200 juta gitu ya dia dapat PPH 21 di tanggung pemerintah bagaimana mekanismenya perusahaan akan menghitung berapa PPH terutang oleh dari wajib pajak yang bersangkutan misalkan Mbak May dalam satu bulan terhitung pajaknya ini adalah 500 ribu nah sesuai dengan amanat PMK ini dibukti potongnya tetap di seolah-olah dipotong 100 ribu tapi perusahaan harus memberikan secara kes kepada Mbak May atas pengotongan 100 ribu tersebut ya dibukti potongnya seolah-olah dipotong tapi sebenarnya itu ditanggung oleh pemerintah nah bagaimana dengan akhirnya di endingnya di SPT tahunan orang pribadi tidak akan mempengaruhi nilai apa-apa tidak akan mengurangi hak berapa jumlah yang harus dibayarnya karena pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah jadi kalau full selama setahun ini kurang dari 200 juta maka di akhir tahun ya nggak ada lagi pajak yang harus dibayar dan potensi kurang bayarnya pun nggak ada oke mudah-mudahan terjawab ya teman-teman semua nih tadi mungkin banyak yang bingung juga karena tadi ada 8 likes juga nih nah ini ada satu pertanyaan juga menarik deh bentar ya aku tadi coba cek oke ini tadi mungkin kurang lebih sama dengan Pak Diki ya tadi sempat mention terkait dengan menjadi freelancer gitu di tahun lalu Bapak Kurniawan Prabowo menjadi freelancer selama 6 bulan dan saat ini telah menjadi karyawan jadi ini transisi nih mas dari freelancer ke karyawan bagaimana nanti proses SPT saya apakah sebagai karyawan atau freelancer ketika jadi freelancer saya biasanya pakai PPH final oh iya ketika saya menjadi freelancer banyak vendor saya yang telah memotong pajak dari proyek saya tapi tidak mau memberikan bukti bagaimana jika tidak saya sertakan bukti potong SPT saya nah mungkin bisa dijelaskan nih mas oke freelancer tuh boleh kita kategorikan usahawan ya bukan karyawan ya atau pekerjaan bebas maka formulir yang digunakan tadi adalah formulir 1770 jadi kita harus pisahkan nih penghasilan mana yang menjadi pegawai mana sorry kita harus bisa memetakkan mana penghasilan menjadi pegawai mana penghasilan yang dari freelancer nah ketika penghasilan menjadi pegawai maka akan dapat bukti potongnya bukti potongnya ini menjadi kredit pajak dalam SPT tahunannya nah sebagai freelancer karena belum dipotong maka harus dikalkulasikan dalam SPT tahunannya ketika menjadi freelancer misalkan saya sebagai jasa jasa desain kemudian saya dipotong PPH pasal 23 nah akan menjadi sebuah kerugian bagi Pak Kurniawan kalau tidak meminta bukti potong PPH pasal 23-nya karena PPH 23 itu bisa menjadi kredit pajak di akhir tahun konsekuensinya kalau tidak meminta bukti potong di akhir tahun ketika kita kalkulasikan penghasilan total antara freelancer plus karyawan kemudian dikurangi kredit-kredit pajak yang ada bisa jadi Pak Kurniawan menjadi kurang bayar nah ini sayang gitu ya kalau memang dipotong oleh pihak ketiga karena itu sebenarnya deposit deposit pajak kita harus kita minta itu hak kita ini jadi pengurang pajak kita di akhir tahun jadi memang tetap harus diminta ya karena kalau tidak kita yang balik lagi kita lagi yang dirugikan jadi ketika dikalkulasikan orang masih ada pajak yang harus kita bayar benar-benar oke lanjut lagi kali ya beberapa pertanyaan ini banyak banget sih pertanyaannya ya teman-teman dan kita mungkin infoin dulu nih kita mungkin tidak bisa menjawab keseluruhan pertanyaannya karena juga durasinya terbatas tapi hopefully pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab tadi kan sudah ada di output ya oleh teman-teman juga jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab juga ya teman-teman oke ini tadi aku lihat di bawah-bawah ini juga yang penting nih terkait sorry ya saya sambil baca ya Mbak terkait Mbak Fatimah nih saya mau bertanya nama saya dipakai untuk beli tanah ketika lapor SPT tahunan saya tidak mencatat tanah tersebut oke di SPT saya karena tanah tersebut sorry kepotong nih apa nih bukan milik saya mas Angga sorry namanya Fatimah aja atau Fatimah Fatimah aja pakai F oke kita coba nyalain micnya ya biar bisa ngomongin sama Mbak Fatimah halo selamat siang Mbak Fatimah selamat siang Mbak selamat siang Mbak selamat siang Mbak selamat menjelaskan terkenalkan diri dulu ya selamat sorry ya silahkan perkenalkan diri dulu Bu dari company apa saya ibu rumah tangga oh i see oke mungkin boleh dijelaskan nih Bu tadi maksud pertanyaannya seperti apa misalnya saya tuh namanya dipakai sama saudara buat beli tanah gitu ya tapi tanahnya bukan punya saya punya saudara saya cuman saya dipakai aja namanya terus hutang hutang juga begitu misalnya nama saya dipinjam gitu ya untuk pinjaman ke bank nanti ketika saya lapor SPT tahunan itu yang saya pribadi seperti apa ya dicatat karena kan sebenarnya itu bukan punya saya cuman namanya aja gitu ya terima kasih Mbak oke terima kasih Mbak Fatima ya nah ini pertanyaan Mbak Fatima juga harus menjadi concern kita nih terutama di masa-masa era perpajakan yang sekarang karena kan tadi saya sampaikan di awal bahwa kantor petugas pajak ini menerima berbagai macam data dari berbagai macam pihak nah terkait kasusnya Mbak Fatima terkait harta atau utang yang namanya dipinjam maka dalam SPT tahunan adalah yang dicatat adalah harta yang benar-benar dimiliki dan dikuasai jadi kalau kata di kasusnya tanahnya sebenarnya bukan punya Mbak Fatima tapi cuma dipinjam nama doang maka tidak perlu sebenarnya dicatumkan dalam SPT cuman ada cuman ini akun representatif kan punya data gitu ya pasti akan melakukan klarifikasi ke Mbak Fatima melalui yang namanya SP2DK Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan bukan surat cinta itu surat surat klarifikasi mau ngecek ke Mbak Fatima benar gak sih Mbak Fatima bahwa punya harta berupa tanah dan pinjaman atas pembelian tanah tersebut nah tugas Mbak Fatima adalah menyimpan atau menyiapkan data yang dapat menjelaskan kepada akun representatif tersebut bahwa data tanah tersebut bukan milik saya loh ini adalah saya cuma pinjam nama makanya sekali lagi saya tekankan di masa-masa sekarang tolong di cek lagi deh kalau nama-nama kita di pinjam namanya karena konsekuensinya akan balik lagi ke kita kita akan diminta klarifikasi kalau data tersebut tidak dicantumkan dalam SPT gitu ya tadi saya tegasin lagi bahwa yang dicantumkan dalam SPT adalah harta yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak yang bersangkutan kalau tidak dimiliki dan tidak dikuasai maka tidak perlu dicantumkan gitu oke mudah-mudahan terjawab ya Bu Fatima terima kasih terima kasih Bu jangan lupa disiapkan datanya ya kalau sewaktu-waktu ditanyakan oleh AR baik Mas terima kasih Bu oke nah ini ada satu pertanyaan juga tadi sempat di mau jawab live sama Mas Angga dari Mbak Mariana Paradianti selamat siang in case ada karyawan kami yang bertanya jadi email tentang PPS itu apakah hanya dikirimkan ke wajib pajak yang memang wajib PPS atau random atau dikirim ke semua orang terima kasih oke thank you Mbak Mariana ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran bagi yang menerima email ini jadi diinformasikan kepada teman-teman bahwa email tersebut dikirimkan secara belas email belas kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia di kantor pajak gitu ya nah sekarang ketika menerima email tersebut kita harus self-check gitu ya nge-check bener gak ya selama ini penghasilan saya sudah dilaporkan dengan benar harta saya sudah mencerminkan yang sebenarnya dan utang saya kalau misalkan sudah benar lengkap maka email tersebut dapat diabaikan tapi kalau wah iya nih ada yang kelupaan nih belum saya masukkan maka ada dua jalan bisa melakukan pembetulan SPT-nya bisa mengikuti program pengungkapan sukarela nah kapan mengikuti program PPS kalau misalnya kan PPS itu membayar tarif PPH final ya ada yang 6, 8, 11 atau 12, 14, 18 kalau misalkan hasil hitungan kita antara data kalau kita melakukan pembetulan SPT misalnya ada potensi orang pajak menghitung saya harus membayar 100 juta tapi kalau misalkan dengan mengikuti PPS saya cuma membayar 30 juta maka silahkan diperhitungkan mana yang lebih menguntungkan kalau menguntungkan ikut PPS ya ikut aja tapi kalau menguntungkan lewat pembetulan ya pembetulan saja silahkan kembali lagi ke wajib pajaknya PPS bukan paksaan ini adalah sukarela silahkan dikalkulasikan secara matang ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh nanti bisa teman-teman ikutilah kelas pajak terkait dengan PPS seperti itu oke nah ini ditanggapi juga nih sama Mbak Mariana di kolom chat terima kasih atas responnya Pak Angga dan Mbak Sarah saya akan minta rekan-rekan yang bertanya untuk self-reflection kalau begitu baik terima kasih ya Mbak Mariana mungkin bisa disampaikan saja nih ke rekan-rekan kerjanya seperti yang disampaikan oleh Mas Angga juga ya oke kurang lebih sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya mirip-mirip serupa ya jadi mungkin teman-teman bisa sekaligus baca-baca juga dan memang sebenarnya beberapa pertanyaan yang tadi dijawab sama Mas Angga itu serupa-serupa nih sama yang teman-teman sampaikan juga gitu mungkin kita coba cek lagi masih ada sedikit waktu untuk cek pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan tadi sempat mau dijawab live juga ya sama Mas Angga ini dari Bapak Muhammad Andrian pertanyaannya mungkin banyak juga kali ya yang merasakan hal yang sama nih Mas Angga di tahun 2021 saya coba lapor SPT online tapi ada not kurang bayar itu kenapa ya akhirnya saya nggak jadi lapor karena bingung dan nggak ada waktu untuk lapor ke kantor pajak berdekat oke mungkin Mas Angga nih bisa make sure nggak ya kira-kira kenapa sih terjadinya kurang bayar itu ya mungkin kita sekalian nyalain mic-nya juga oke udah live ternyata udah udah live oke saya coba ini lagi ya share screen lagi ya boleh boleh Mas kita coba hitung-hitungan oke agak berat nih ya teman-teman tapi kita coba perhatiin ya kira-kira kenapa sih kalau misalnya pajak-pajak teman-teman itu kurang bayar gitu ya oke kita coba notes oke gimana ya contoh sederhananya oke PPH kurang bayar biasanya gini ini ada sorry ya tulisan saya jelek PPH misalkan hasil kerihitungan PPH terutang kita 100 juta kemudian tadi contohnya Pak Kurniawan ya freelancer freelancer kemudian bekerja dengan pihak lain harusnya mendapatkan bukti potong PPH pasal 21 atau 23 23 misalkan sewa terkait dengan penggunaan harta disini ada kredit pajak sebesar 50 sorry 5 50 juta nah PPH kurang bayar bisa disebabkan karena komponen kredit pajak ini tidak dimasukkan sebagai pengurang dalam penghitungan pajak kurang bayarnya pajak nah jadi satu faktornya adalah karena kredit pajaknya tidak disantumkan kemudian yang kedua bisa jadi bekerja dalam dua perusahaan contoh di tahun 2021 saya bekerja di PTA kemudian di tahun yang sama saya juga bekerja di PTB disini di PTA PTB saya punya penghasilan misalnya disini 75 juta setahun kemudian di PTB ini bekerja dua-duanya ya di dalam tahun berjalan ini adalah 50 juta nah dalam penghitungan PPH pasal 21 itu kan ada komponen tarif pasal 17 yang namanya 5% dikalikan 50 juta sorry 50 juta kemudian ada 15% dikalikan 200 juta dan seterusnya nah di dalam penghitungan PPH pasal 21 kan ada PTKP komponen PTKP PTKP ini di PTA sudah dikenakan kemudian di PTB PTKP ini juga dikenakan padahal hak PTKP ini hanya dilakukan hanya satu tahun di akhir tahun sekali tidak boleh dibebankan di PTA sekali di PTB sekali makanya ketika dikalkulasikan bisa jadi setelah dihitung-hitung yang semula di layer ini begitu dijumlahkan dikurangi PTKP yang satu tadi menjadi masuk ke layer yang kedua akhirnya ketika dihitung jumlah PPH terhutang dengan PPH yang seharusnya menjadi kurang bayar biasanya karena faktor pembebanan PTKP oleh dua perusahaan yang sama seperti itu mudah-mudahan memberikan gembaran pastikan kredit pajaknya sudah dimasukkan semua atau tadi pisa harta PH atau MT itu juga mempengaruhi dalam penghitungan kredit pajak tadi kita lihat contoh simulasi ketika dua orang suami istri berdiri sendiri setelah dihitung ulang proporsional maka jatuhnya menjadi kurang bayar itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang bayarnya oke terima kasih mas Angga penjelasannya ya mudah-mudahan teman-teman disini sudah lebih aware lagi kira-kira nanti kalau misalkan lapor pajak terus itu kurang bayar tuh kenapa mungkin teman-teman juga udah bisa cek manual lagi sama-sama ya teman-teman oke mungkin tiga pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Q&A-nya ya mas Angga ya oke kita coba cek lagi pertanyaan yang masih banyak di upvote ada dua ini mungkin pertanyaannya dari Bapak Iskander eh sorry Bapak William Ali dari Jakarta nih mas Angga ini WNI ada penghasilan luar negeri dan penjualan saham namun ada rugi dan ada untung apakah yang dihitung sebagai objek pajak adalah netnya penghasilan luar negeri dibawa balik dari Omnibutslaw penghasilan luar negeri dibawa balik 30% dan investasikan sesuai ketentuan semua penghasilan luar negeri tersebut jadi bebas pajak apakah benar oh oke ini mungkin kita coba nyalakan micnya kali ya biar lebih clear juga maksud dari Bapak William siapa Pak William Pak William ya halo Pak selamat siang Pak William boleh nyalakan micnya halo selamat siang ya selamat siang Pak ya selamat siang terima kasih hukumnya besara dan sangga biasanya ada situ Pak mengenai penghasilan luar negeri jadi dari dari penjualan saham kalau di penjualan saham di Indonesia ini kan langsung dikenakan pajak final 0,1% ya benar ya baik ke rugi maupun untung namun kalau penjualan saham di luar negeri itu perhitungannya bagaimana kan ada juga kita gak selalu untung gitu kan apakah yang dimaksud dengan penghasilan luar negeri itu adalah net daripada kerugian dan keuntungan kami itu satu yang kedua mengenai Omnibus kalau gak salah saya pernah baca dari pas awal-awal itu ada ketentuan dimana menyatakan bahwa penghasilan luar negeri yang diinvestasikan kembali ke Indonesia sebanyak 30% itu apa sisanya itu dibebaskan dari pajak atau gimana itu saya teranggap bisa tolong dijelaskan Pak Angga terima kasih banyak oke baik saya coba berikan gambaran contoh kasus ya oke saya coba share screen ini menyangkut terkait dengan penghasilan dari luar negeri nah contohnya ini contoh kasusnya ya kita ambil sama-sama Tuan Budi 2019 memperoleh penghasilan neto dalam negeri neto ya dalam negeri 600 juta kemudian penghasilan neto luar negeri 400 juta PPH yang dipotong di luar negeri adalah 35% contohnya sebesar 140 juta nah maka pertanyaannya apakah kerugian juga terhitung yang kita lihat adalah penghasilan neto artinya bruto dikurangi untung atau ruginya nah contohnya seperti ini di jumlah penghasilan neto dalam negerinya 600 juta kemudian luar negerinya 400 juta kenapa? karena Indonesia menganut pajak worldwide jadi di dalam plus di luar kemudian ketemu penghasilan neto 1 juta dikuranginlah PTKP contohnya ini tidak kawin ya 54 juta ketemu penghasilan 946 juta penghasilan dalam negeri plus penghasilan neto ruang negeri setelah dihitung PPH terhutangnya menjadi diketahui 228 juta 800 nah atas kasus Pak atas potongan pajak di luar negeri itu kan ada bukti potongnya harusnya ya nah bukti potongnya tersebut dapat dikreditkan sebagai istilahnya itu PPH pasal 24 menjadi pengurang pajak yang harus dibayar di dalam negeri dengan batasan maksimum tentunya sesuai dengan tarif pajak di Indonesia contohnya disini cara ngitungnya 400 juta yang atas penghasilan neto luar negeri tersebut dibagi penghasilan total antara penghasilan total atau penghasilan kena pajaknya 946 juta dikalikan berapa PPH terhutang hasil akumulasi neto plus dalam plus luar negeri ketemulah 96 juta 744 ribu nah ini kalau kita lihat disini ada perbedaan bahwa yang dipotongnya 140 juta tapi karena PPH pasal 24 ini pembebanan maksimumnya seperti ini maksimal sebesar penghitungan tarifnya secara proporsional maka yang dapat dikurangkan adalah 96 jutanya seperti itu kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya yang omnibus 30% 30% ini ada gak ya slide-nya ya pada intinya kalau memang 30% seluruhnya diinvestasikan di Indonesia itu memang tidak dikenakan pajak gitu ya kalau 30% seluruhnya tapi kalau dibawa baliknya harusnya misalkan 100 yang dibawa baliknya cuma 30 maka nanti harus dihitung ulang berapa yang dikenakan berapa yang tidak kurang lebih seperti itu nanti mungkin di kesempatan lain berarti penghasil kayak contoh kasus yang tadi Pak yang tadi Pak Angga berikan penghasilan neto luar negeri itu sebesar 400 juta bener ya betul berarti dengan law yang omnibus law itu berarti 400 juta itu semuanya dibawa balik gitu Pak atau 30% dari 400 juta itu dibawa balik kalau 100% maka nanti yang bisa dibebankan atau yang tidak dibebaskan dibebaskan dari penghitungannya adalah yang 400 juta tapi kalau 30% saja yang dibawa pulang di Indonesia maka nanti harus dihitung ulang sesuai dengan contoh di omnibus law kebetulan saya tidak megang lagi contohnya ada si detail kasusnya oke saya menyambung pertanyaan Pak Miliam terkait dengan zakat ini kebetulan ada juga di chat zakat atau sumbangan keagamaan sebatas mana diakui oleh KPP tidak ada batasan besaran maksimal zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto jadi berapapun zakat yang dibayar bisa menjadi pengurang sepanjang nah ini ketentuannya ada di PER 8 tahun 2021 peraturan dirijen pajak tahun 2021 yaitu dibayarkannya zakat tersebut atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib tersebut kepada lembaga-lembaga yang tercantum dalam PER dirijen tersebut contohnya baznas laznas yayasan yatim kemudian untuk agama lain banyak lah pokoknya ada di PER 8 sepanjang disampaikannya ke sana kemudian Pak William juga mendapatkan bukti atas zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dimana di dalam buktinya tersebut ada nama Pak William NPWP-nya Pak William dan besaran zakatnya maka berapapun besarannya itu diakui oleh kantor pajak jadi tidak ada batasan sepanjang tadi syaratnya disampaikan ke lembaga namanya di dalam bukti tersebut ada kemudian jika karyawan meninggal apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga untuk menutup NPWP-nya silahkan lakukan permohonan penghapusan NPWP dengan melampirkan surat keterangan kematian ada formulir khusus penghapusan NPWP nanti checklist wajib pajak peninggal dunia dilampirkan surat keterangan kematiannya dan mungkin pertanyaan terakhirnya jika mengikuti PPS apa yang harus disiapkan atau dilakukan nah kalau untuk PPS pembahasannya panjang lebar biasanya saya dalam kelas pajak itu bisa 3 jam sendiri untuk membahas PPS jadi kalau Pak William Alim mau ikut program kelas PPS bisa di s.id garis miring kelas pajak eh s.id kelas PPS kalau masalah nanti mungkin Mbak Adel bisa bantu saya lupa saya lakukan registrasi pendaftaran untuk kelas PPS mungkin seperti itu ya sementara terima kasih banyak Pak Angga terima kasih Pak William terima kasih Pak William oke kalau tadi kan kita sebenarnya sudah berbicara banyak banget terkait dengan pajak pribadi karyawan gitu ya mas Angga mungkin sebagai pertanyaan penutup nih kita sudah coba merap up beberapa pertanyaan dari perwakilan pekerja bebas gitu ya atau freelancer gitu kalau tadi kan juga sudah ada contohnya dari Pak Kurniawan Prabowo tadi juga sudah share ya sudah sempat menjadi freelancer gitu kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Aksel Wahyu dan juga Mbakannya Benada pertanyaannya Mas Aksel sih sebenarnya selamat siang saya merupakan freelancer nah saya tuh harus pakai form yang mana itu yang pertama kemudian kalau Mbakannya ini pertanyaannya adalah kalau karyawan namun mempunyai karyawan juga sebagai eh namun mempunyai kerjaan juga sebagai freelancer yang dihargin secara pribadi bukan perusahaan itu bagaimana cara melaporkan pajaknya gitu jadi yang kedua ini sebenarnya beliau adalah karyawan masa enggak tapi dia juga punya pekerjaan lain yang sebenarnya dihargin dalam perorangan gitu ya atau mungkin ya freelancer bekerjanya by project gitu oke itu gimana sih Mas untuk melaporkan pajaknya oke baik terima kasih Mbak Sara oke kita balik ke formulir formulir apa yang digunakan formulirnya adalah formulir 1770 ya oke yang gak ada MBL-MBL-S nya nah di formulir 1770 itu kalau kita lihat ada dua penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan bebas kemudian ada penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan nah nanti silahkan dimasukkan komponen-komponen tadi berarti terkait dengan freelancer masukkan ke penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan bebas penghasilan sehubungan dengan karyawannya dimasukkan ke kolom yang sama nah kalau menggunakan e-filing gitu ya nanti bisa tinggal masukkan saja ke kolom-kolom yang tersedia sistem akan menghitung secara otomatis berapa sebenarnya penghasilan pajak yang seharusnya terhutang jadi gak perlu pusing sebenarnya sekarang di e-filing itu udah yang penting kita punya bukti potong kita punya data berapa penghasilan cemplung-cemplungin aja ke kolom yang ada nanti sistem akan menghitung secara otomatis i see oke jadi sudah lebih mudah ya mas Angga ya betul kalau sistem udah otomatik biar sama manual manual kita harus gitu ngelang betul oke kalau gitu mudah-mudahan buat teman-teman semua disini yang merupakan pekerja bebas ataupun ada freelancer atau mungkin teman-teman adalah seorang karyawan tetapi juga punya pekerjaan sampingan sebagai freelancer juga sudah cukup terjawab ya cara untuk melaporkan pajaknya itu seperti apa tadi juga mas Angga udah share juga ke teman-teman semua nah mas Angga sebelum kita menutup sesi interactive Q&A-nya lagi-lagi aku juga mau invite mas Angga lagi nih buat memberikan sedikit kata penutup juga nih mas Angga terkait untuk karyawan untuk pekerja ataupun untuk HR yang suka ditanyain karyawannya juga gitu kemudian untuk para pekerja bebas juga gitu ya apa sih tips utama nih supaya bisa lebih siap nih untuk melaporkan SPT tahunan pribadi gitu ya supaya nanti mendekati waktu batas itu sudah gak panik udah gak telat dan juga terhindar dari denda gitu silahkan mas Angga oke baik terima kasih Mbak Sarah terima kasih teman-teman yang sampai dengan sekarang masih bersedia hadir ya tetap eksis disini mengikuti webinar kami oke yang harus dipersiapkan terkait dengan program penyampaian SPT mohon maaf yang harus disiapkan terkait dengan penyampaian SPT pastikan kita memiliki bukti potong kalau belum ada minta segera ke perusahaannya kemudian tadi terkait dengan freelancer pastikan mencatat berapa sih omset dalam satu tahun peredaran usahanya kemudian kalau misalkan bekerja sama dengan orang lain dimana kita dipotong baik pasal 21-nya maupun pasal 23-nya ataupun 4 ayat 2-nya misalnya ya minta bukti potongnya juga karena ini menjadi dasar kita dalam pengisian SPT kemudian tadi komponen harta komponen utang jangan lupa agar mencerminkan harta yang sebenarnya ya karena setelah program PPS nanti biasanya kesempatannya kan sudah berakhir petugas pajak akan lebih aware lagi terhadap pengisian SPT ini formulir apa yang digunakan tadi sudah ada ya formulir 1770 S dan SS nanti bisa dilihat di slide tutorial pengisiannya sudah banyak berjamur di website di youtube di jen pajak RI juga ada silahkan disaksikan seperti itu yang penting poin-poin tadi kita pegang dan kita kerasai baik kalau gitu terima kasih ya mas Angga untuk seluruh materinya juga tadi dan juga tips kemudian menjawab pertanyaan dari masing-masing kesulitan yang peserta hadapi juga mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat banget buat teman-teman semua dan tentunya teman-teman mendapatkan insight terbaru lagi dan yang pastinya supaya teman-teman bisa lebih siap untuk melapor pajak di tahun 2022 ini ya teman-teman ya oke thank you so much untuk mas Angga sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya ya mas Angga ya ya terima kasih kesempatannya mohon maaf buat teman-teman atau kalau misalkan ada kekeliruan dalam penyampaiannya terima kasih salam sehat selalu sehat selalu sukses juga ya mas Angga oke nah sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini tentunya kembali kita mau mengingatkan ke teman-teman semua nih untuk teman-teman yang mau mendapatkan materi dan juga rekaman pada webinar hari ini jangan lupa untuk memberikan kami feedback pada bit.ly slash thr101 dash fb38 kemudian mungkin teman-teman tadi juga sudah lihat di kolom chat ada juga beberapa link ataupun form yang harus teman-teman isi juga dari tim DJP ya jadi teman-teman bisa langsung cek saja di kolom chat di sana rekan saya Anissa juga share linknya teman-teman bisa langsung bantu saja memberikan kami feedback juga nih teman-teman supaya tim DJP dan juga talenta bisa lebih baik lagi ke depannya untuk mengadakan webinar-webinar yang bermanfaat untuk teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati